Tales of Herding Gods Season 4 Bab 31, Formasi Tua-Tua Hati Kinmu dipompa dengan liar saat ia menurunkan babi pembantaian pisau dari punggungnya. Itu adalah pertama kalinya dia menemukan watak seperti itu. Sikap Mu Bei Feng menempatkannya di bawah tekanan yang tak terlihat. Setiap tindakan dan perkataan yang dilakukan dan dikatakan oleh penatua ini memberi setiap orang tekanan yang sangat besar sejak dia memasuki desa. Pertarungan antara dia dan saudara seniorku dipaksakan kepadanya dan dia tidak punya pilihan selain melawan. Namun watak di depannya sekarang membuatnya sedikit ketakutan. Apa yang masih aku takutkan ketika aku sudah mengencingi patung-patung batu di desa? Aku sudah pernah melihat monster seperti Woman Wu dan Iblis di Istana Penindasan Doom. Jika aku tidak takut maka mengapa aku takut sekarang? Tidak peduli seberapa kuat Mu Bei Feng, dia tidak akan pernah lebih kuat dari para dewa dan setan. Qin Mu menenangkan dirinya, menstabilkan emosi paniknya. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Desa itu tidak terlalu besar dan termasuk dia, ada 22 orang berdiri di sini seperti tumpukan kayu. Posisi di mana semua orang berdiri berbeda dan acak, mengisi seluruh desa. Kepala desa berbaring di atas usungannya sementara apoteker berdiri di sampingnya. Jagal menyanggat tubuh bagian atasnya di atas tumpukan kayu sementara Oud Ma bersandar pada yang lain. Nenek Si membawa keranjangnya, Mo Teh berdiri di depan bengkelnya, Tuli memegangi kuas tulisnya yang berlumuran tinta dan kripal berdiri dengan satu kaki dengan bantuan tongkatnya. Orang-orang yang dibawa oleh Mu Bei Feng juga menaruh perhatian khusus pada penempatan mereka. Semua penempatan mereka sangat aneh, membuat sulit bagi semua orang untuk bergerak cepat di desa, apalagi berkelahi. Situasi seperti ini menuntut ketelitian yang ekstrim dalam menggunakan ki untuk memanipulasi pedang. Jika seseorang menggunakan ki untuk memanipulasi pedang, dia harus berhati-hati dan sangat tepat jika pedang mereka terganggu dengan menabrak orang lain. Keterampilan pisau dari faksi teknik pertempuran tidak dapat mencapai ini, dan itu sebabnya Kin Mu yang telah membudidayakan keterampilan pisau pemotongan babi tukang daging, tidak mampu melakukannya. Di sini, tanya Kin Mu. Kian Kiyu mengangguk, kami akan bertarung di sini. Kin Mu menyarungkan pisau pemotongan babi dan menunjukkan tinjunya yang telanjang. Kian Kiyu melihat Kin Mu menyarungkan pisau pemotongan babi dan kilauan di matanya goyah. Dia tidak menyangka Kin Mu lebih suka melawannya dengan tangan kosong. Sebelum Mu Bei Feng membawa mereka ke sini, mereka telah menyelidiki reruntuhan di lembah. Dari sisa tulang senior broterku, Mu Bei Feng telah menyimpulkan bahwa dia telah meninggal karena keterampilan pisau Kin Mu. Kin Mu telah mengambil tongkat kayu pada waktu itu dan menggunakannya sebagai pisau untuk mengalahkan saudara seniorku. Pada tulangnya, ada berbagai retakan garis rambut yang tersisa karena pemukulan yang intens. Dari ini, ia dapat menyimpulkan bahwa keterampilan pisau Kin Mu sangat rumit. Selain itu, kecepatan langkah Kin Mu juga pasti sangat cepat karena itulah satu-satunya cara dia bisa bergerak terus-menerus untuk menyerang saudara seniorku dari segala arah. Dengan kemampuan luar biasa Mu Bei Feng dan menjadi salah satu pakar di dunia, dia bisa menentukan bahwa Kin Mu pasti menggunakan teknik pertempuran dari tanda yang ditinggalkan Kin Mu. Faksi teknik pertempuran terspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat dan memiliki sedikit atau tidak ada pengalaman dalam menggunakan Qi untuk memanipulasi pedang. Sejak saat itu, Mu Bei Feng telah memperbaiki skema untuk membunuh Kin Mu. Begitu mereka semua berada di desa, penempatan di mana mereka semua berdiri akan berbeda untuk mengeluarkan formasi naga Sungai Li. Sembilan mata formasi akan sengaja ditinggalkan dan Mu Bei Feng akan berdiri pada posisi di atas kepala naga. Selain Qian Qiyu, sisanya adalah para ahli dari Li Riversac. Untuk mencegah formasi naga air Sungai Li melepaskan efek gabungannya, para penduduk desa lansia penyandang cacat harus memblokir mata formasi. Baik kepala desa dan apoteker memblokir mata naga sementara buta memblokir jantungnya. Kripple, Granisi, Oltma, jagal berdiri di atas sendi anggota tubuh formasi Aqua Dragon. Sementara itu Blacksmith menekan tubuh naga itu, sementara Tuli menekan ekor naga itu. Ini mengakibatkan situasi saat ini di desa. Karena semua orang berserakan secara acak, sangat sulit bagi siapapun untuk bergerak cepat di desa atau menggunakan Qi untuk memanipulasi pedang, kecuali jika seseorang memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam menggunakan Qi untuk memanipulasi pedang. Jelas, Qinmu bukan orang seperti itu. Dan muridnya, Qian Ku, adalah orang seperti itu. Meskipun Qian Kiyu masih seorang praktisi spirit embryo realm, dia memiliki kompetensi yang sangat tinggi dalam menggunakan Qi untuk memanipulasi pedang. Utas Qi vitalnya dicetak dengan baik di luar perbandingan dan memiliki keterampilan yang menakjubkan. Dia pernah menggunakan Qi-nya untuk mengendalikan kuas untuk melukis lukisan tradisional seorang wanita cantik dari jarak 100 yard. Setiap helai rambut wanita di lukisan itu jelas dan tidak berantakan sama sekali. Jika Qinmu menggunakan pisau untuk melawannya, Qinmu pasti akan kalah. Itu di luar harapan Qian Kiyu ketika Qinmu menyarungkan pisaunya dan menerima tantangannya dengan tangan kosong. Namun bagaimanapun penampilanmu, tangan kosong itu jelas tidak menguntungkan melawan pedang harta karun. Selain itu, pedang yang dibawanya kali ini bukanlah pedang biasa, itu adalah pedang roh yang telah dipelihara dan lahir dalam enam arah harta karun surgawi dari seorang praktisi seni surgawi. Dalam ketajaman, daya tahan, kekuatan atau spiritualitas, pedang roh akan jauh melampaui senjata normal. Qinmu membungkuk hormat, jika Anda berkenan, saudara senior. Qian Kiyu mengembalikan rasa hormatnya ketika pedang hartanya mulai bersenandung di belakangnya. Tolong, saudara junior. Saat Qinmu mengangkat kakinya, pedang harta di belakang punggung Qian Kiyu terbang keluar dari kantongnya. Dengan Qinya mengendalikan pedang harta karun, pedang itu menusuk ke arah Qinmu dalam aura dingin yang mengancam. Benang vital ki begitu halus sehingga tidak dapat melihatnya dengan jelas dengan mata telanjang. Dengan getaran lembut, serangkaian tikaman datang ke arah Qinmu dari berbagai arah yang rumit dengan kecepatan yang mempesona. Sebagai seorang praktisi seni bela diri, untuk dapat berlatih menggunakan Qi untuk memanipulasi pedang ketingkat ini sudah merupakan prestasi yang sangat berharga. Jejak Qinmu sangat lincah saat ia menenun orang-orang yang berdiri di sana. Namun kecepatan pedang Qian Kiyu bahkan lebih cepat. Seseorang akan terdiam melihat keterampilan pedang yang indah. Pedangnya tidak memiliki ancaman bagi orang-orang yang berdiri di sana tanpa bergerak, namun setiap gerakan mengancam jiwa Qinmu. Qinmu hanya tidak bisa menghindari cahaya pedang bahkan jika dia telah mengeksekusi Cripples Heaven Pilfering Lake Skill. Ada terlalu banyak rintangan di sekitar sini dan setiap orang yang berdiri masih membatasi kecepatannya dan dia tidak bisa melepaskan kecepatan penuhnya. Suara mendesing. Qinmu mengamati api di benaknya dan ki vitalnya tiba-tiba menjadi sangat keras dan raungan naga bisa terdengar samar. Di lengannya, naga api muncul dengan tidak jelas melilit lengannya. Naga api ini buram. Terkadang kepala naga akan bergabung bersama dengan tinjunya sementara di saat lain cakar naga akan bergabung dengan telapak tangannya seperti yang selalu berubah. Saat cahaya pedang datang ke arah Qinmu, dia menyambutnya dengan pukulan. Tepat ketika tinjunya hendak berbenturan dengan pedang roh, lima jarinya tiba-tiba terbuka dan udara di telapak tangannya meledak, menyentakkan ujung pedang yang datang padanya. DANG 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 Lima jari Qinmu menjentikan dan menabrak seluruh pedang satu demi satu. Setiap film meledak dengan ledakan keras seperti palu besar bertabrakan dengan kejam ke pedang. Ketika dia menjentikan jari kelimanya, pedang roh telah dijentikan olehnya, menghancurkan benang kivital Qian Qiyu pada saat yang sama. Qinmu mempercepat langkahnya lagi dan berkelok-kelok di tengah kerumunan sambil bergerak cepat menuju Qian Qiyu. Pada saat ini, Qian Qiyu memiliki ekspresi terpana, namun pedang ham lainnya terdengar dari kantong pedangnya ketika pedang roh kedua datang terbang ke arahnya. Qinmu tercengang dan segera mundur. Pedang roh ketiga kemudian terbang, diikuti oleh pedang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lebih dari sepuluh pedang roh melayang bersama dalam satu baris ketika benang kivital Qian Qiyu mengalir melalui gagang pedang ke ujung pedang. Semua pedang terhubung dari pegangan ke ujung dan panjangnya 20 meter. Pedang itu seperti naga perak yang hidup berjatuhan di langit dan juga air Sungai Li yang bergolak. Keterampilan pedang Sungai Li Keterampilan pedang terbaik di perbatasan selatan. Pedang pertama Qian Qiyu sangat gesit saat berbalik ke segala arah. Pedang di belakang berbalik bersama dengan itu ketika mereka melewati kerumunan tanpa menyentuh siapapun. Dari sudut pandang Qinmu, dia hanya bisa melihat ujung pedang pertama dan tidak dapat melihat sisanya. Rasa ancaman yang kuat muncul di hatinya. Apa yang tidak bisa dia lihat hanya berarti yang tidak diketahui, yang juga berarti bahwa dia tidak dapat menghindarinya karena dia tidak bisa memprediksi di mana pedang akan datang ke depan. Keterampilan pedang Sungai Li memang berbahaya. Pada saat ini, pedang roh pertama bergetar menjadi serangkaian tikaman ke arah Qinmu, menyilaukannya. Mengikuti di belakang kesibukan pedang, pedang roh kedua meninggalkan barisan dan tiba-tiba terbang ke leher Qinmu sambil dikendalikan oleh kivital mandiri lain. Bab 32 Rambut Qinmu berdiri dan dia bereaksi langsung untuk mengambil pedang roh yang mengakibatkan rasa sakit yang tajam di telapak tangannya saat dia ditusuk olehnya. Mu Nenek sih tidak bisa menahan tangisnya tetapi dia tidak melanjutkan setelah menerima tatapan dari kepala desa. Sebagai Qinmu meraih ke pedang roh, itu berjuang di telapak tangannya dan menyebabkan lebih banyak luka, membuat telapak tangannya menjadi berantakan berdarah. Dengan kivitalnya yang lebat melindungi telapak tangannya juga, dia tidak membiarkan pedang roh mengiris telapak tangannya. Namun, di saat berikutnya, pedang roh ketiga meninggalkan barisan, diikuti oleh yang keempat dan kelima. Tatapan Qianqiu berkedip, kemenangan sudah diatur di atas batu. Untuk Qinmu untuk berkultivasi ke langkah ini meskipun usianya sudah tidak mudah baginya. Namun Qinmu hanya memiliki dua tangan, bagaimana ia bisa menangkap semua pedang. Tiba-tiba, murid-murid Qianqiu menarik diri. Tangan Qinmu berulang kali meraih semua pedang rohnya di tangannya saat dia tampaknya benar-benar telah menumbuhkan puluhan lengan. Sebelum pedang bahkan bisa menusuk Qinmu, mereka sudah ditangkap olehnya di gagang mereka. Tunder celap 8 memukul bentuk kedelapan, seribu Buddha bersenjata. Ekspresi Qianqiu sedikit berubah. Dia menggetarkan benang kivitalnya, dan pedang roh di tangan Qinmu bergetar hebat saat mereka berjuang untuk melarikan diri dari telapak tangan Qinmu. Pada saat yang sama, pedang lain semua datang menusuk mata dan tenggorokan Qinmu. Qinmu segera meraih gagang lima pedang. Masih ada tujuh pedang yang tersisa yang langsung mendatanginya. Pedang bersenandung saat mereka berputar seperti gasing berputar di udara, mencoba mengebor lubang besar melalui otaknya ke tenggorokannya. Nenek si tidak tahan melihat Qinmu terluka. Tiba-tiba Qinmu meraung keras dan kivital tebal keluar dari tubuhnya dan memberikan tebasan menggunakan babi pisau pemotongan dari punggungnya. Bunyi berderang. Tujuh pedang diiris terpisah pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Utas kivital yang tebal. Kian kiyu tercengang. Tebasan Qinmu tiba-tiba, membuatnya tidak bisa menjaganya. Selain itu, benang kivital Qinmu sangat tebal dan kekuatan pisaunya juga lebih besar dari yang bisa dipercaya. Pisau pemotongan babi juga sangat tajam, bahkan lebih tajam dan ulet dari senjata roh. Dengan kekuatan sebesar milik Qinmu, dikombinasikan dengan ketajaman babi pembantaian pisau, itu adalah hal yang mudah bagi Qinmu untuk mengiris tujuh pedang kian kiyu. Sebelum kejutan di hati kian kiyu bisa memudar, Qinmu tiba-tiba menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan lima pedang di tangannya ke arahnya. Lima pedang menerobos udara dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kian kiyu namun, mengungkapkan senyum dan mengangkat tangannya, menembakkan benang ki penting menuju lima pedang roh. Pada saat yang sama, beberapa pedang roh keluar dari kantongnya lagi. Kantong pedangnya tidak terlihat besar dan seharusnya tidak dapat memuat banyak pedang, namun, sangat aneh bahwa pedang roh baru saja terbang keluar satu demi satu. Bertentangan dengan harapannya, sama seperti benang ki vital kian kiyu melingkar di sekitar lima pedang roh yang terbang, ekspresinya berubah secara drastis. Ki vital menakutkan Qinmu sebenarnya tersembunyi di dalam pedang dan melonjak menghancurkan benang ki vitalnya sebelum mereka bisa melilit pedang. Qian kiyu juga memiliki reaksi yang cukup cepat saat dia menggunakan pedang roh yang baru saja terbang keluar dari kantongnya untuk bertahan melawan lima pedang roh. Pada saat yang sama, Qinmu bergegas maju dan Qian kiyu segera menunjuk jari di punggungnya. Pedang roh lain menembak ke arah Qinmu. Suara aneh keluar dari mulut Qinmu. Suara itu sangat pendek tetapi mengandung temperamen yang tak terlukiskan. Suara aneh dan menyeramkan disertai oleh mudra karena pemuda yang menghantam Qian kiyu dari beberapa meter jauhnya. Sama kamu. Qian kiyu hanya merasakan angin dari telapak tangan Qinmu tetapi tidak mengandung kekuatan apapun. Sama seperti dia akan fokus pada membela lima pedang roh, jiwanya tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya saat diserap ke telapak tangan Qinmu, menakuti jiwa darinya. Gedebuk, 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 gedebuk. Lima bunyi terus-menerus terdengar saat kelima pedang roh menusuk tubuhnya setelah kehilangan kendali pedang roh yang dimaksudkan untuk bertahan melawan musuhnya. Lima pedang roh membawa tubuhnya ke langit dan mendarat mundur. Bang! Pilar yang menggantung bendera toko tukang daging bergetar ketika mayat Qian kiyu mendarat di atasnya dengan kepalanya digantung. Telapak tangan Qinmu masih berdarah saat ia dengan kuat mencengkram tangannya, menyemprotkan darahnya dan menghancurkan jiwa Qian kiyu berkeping-keping. Devil freedom mudra sempurna untuk memadamkan jiwa. Qinmu menoleh dan mengungkapkan senyumnya, Nenek, aku menang. Nenek si akhirnya merasa lega, tetapi kemudian dia marah, kecil, kau melukai tanganmu. Aku akan memukulmu sampai mati nanti. Jangan menyeka darahmu di tubuhmu. Jika pakaian baru itu kotor dan noda tidak bisa hanyut, aku juga akan memukulmu sampai mati. Tatapan kepala desa jatuh pada Mu Bei Feng yang duduk di depannya dan berkata, kakakmu, muridmu telah kalah. Apakah kamu ingin mengambilnya dan menempatkannya di peti mati dengan mengenakan pakaian penguburan? Mu Bei Feng mengangkat kepalanya dan melihat mayat Qian Qiyu yang tergantung di pilar. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku akan membawa jenazahnya kembali dan memberinya penguburan yang layak. Sebaliknya, saudara lelaki kecil ini jelas memiliki kultivasi yang sangat padat tetapi dia menggunakan suara iblis dari teknik setan. Metode. Apa yang dia maksudkan adalah langkah yang telah membunuh Qian Qiyu, mudra pembebasan setan. Meskipun dia belum pernah melihat jenis mudra ini sebelumnya tetapi suara yang keluar dari mulut Qin Mu jelas suara setan karena itu apa yang telah digunakan Qin Mu jelas merupakan teknik setan. Dia bisa melihat kultivasi padat Qin Mu yang jauh lebih padat daripada Qian Qiyu, namun, Qin Mu tampaknya tidak memiliki banyak pengalaman hidup dan mati sehingga dia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Menggunakan teknik iblis untuk menang hanyalah trik murahan baginya, oleh karena itu, ia membencinya. Pandangan kepala desa Goyah. Dia juga tidak tahu di mana Qin Mu telah belajar teknik iblis dan benar-benar berhasil menarik jiwa lawannya untuk membunuhnya. Satu-satunya orang yang berjalan di jalur iblis sejati adalah Nenesi. Mungkinkah dia orang yang memberikan keterampilan kepada Qin Mu? Kepala desa berkata dengan lembut, Mu'er, itu tabu untuk memadamkan jiwa seseorang, jadi cobalah untuk menggunakan metode yang kurang dari itu. Qin Mu segera mengangguk. Kepala desa memandang Mu Bei Feng dan berkata, masih ada sebelas peti mati yang tersisa. Alis Mu Bei Feng terkulai dan menjawab, karena peti mati dan pakaian penguburan selesai, kita secara alami perlu menggunakannya. Kepala desa mengundang, silakan. Mu Bei Feng bangkit, tolong. Formasi Li River Aqua Dragon diaktifkan dengan ledakan keras dan sepuluh ahli di belakangnya meledak dengan aura yang mengesankan, menghubungkan aura mereka dalam satu baris dengan Mu Bei Feng. Suara mendesing. Air sungai melonjak ketika uap air menyebar ke udara. Di desa lansia cacat yang kecil, sebuah sungai panjang tiba-tiba muncul entah dari mana dengan ombaknya yang meluap ke langit. Sungai yang bergerak ini persis sungai Li di perbatasan selatan. Mu Bei Feng dan sepuluh ahli Li Sungai Sekte berdiri di sungai Li skala kecil ini. Pedang yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat bolak-balik di sungai, seperti ikan perak kecil. Li River Sekte dikenal karena penguasaan pedang mereka dan penguasaan pedang sekte ini bisa dianggap yang terbaik di perbatasan selatan. Memiliki sepuluh pakar sungai Li yang mengeksekusi formasi naga sungai Li dengan pemimpin sekte mereka, Mu Bei Feng, jumlah pedang terbang yang mereka gunakan tidak terbayangkan. Kembali ketika Nenek Si telah bertarung dengan lima tetua sungai Li, kepala lima tetua, Kian Bing telah menyembunyikan 6.842 pedang di dalam pelet pedangnya yang sudah sangat menakutkan. Dan sekarang jumlah pedang di formasi Li River Aqua Dragon sepuluh kali lebih banyak dari jumlah pedang yang disembunyikan Kian Bing di pedangnya. Sepuluh ribu pedang terbang membentuk bentuk naga perak di dalam air. Banyak kilatan pedang mengalir di dalam naga yang bersiap untuk menimbulkan kekacauan. Itu masih pertama kali nyakinmu melihat formasi pedang yang menakutkan sehingga dia bahkan tidak berani memikirkan sebelumnya. Jika formasi pedang dilepaskan, itu mungkin akan menghancurkan seluruh desa. Kepala desa tetap bersandar pada usungannya. Tidak ada perubahan ekspresi saat menghadapi formasi pedang yang menakutkan di depannya saat dia berkata dengan lembut, Blind. Blind mengangkat kepalanya seolah-olah sedang melihat misteri formasi Akuari Ferli. Namun, dengan rongga matanya kosong, bagaimana dia bisa melihat tanpa bola matanya? Pedang yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan pekikan tajam seperti naga yang mengamuk meledak dengan kejam. Mereka menerobos udara dan memberikan tekanan yang menghancurkan bumi di desa lansia penyandang cacat. Blind mengangkat tongkat bambu dengan satu tangan dan mengarahkannya ke lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan nyanyian yang panjang. Dengan keterampilan nagaku yang membunuh, Aku akan menghancurkan sungai Li hari ini. Ding! Suara tabrakan yang tajam menenggelamkan pekikan semua pedang. Naga perak di udara yang kelihatannya bisa menghancurkan semuanya tiba-tiba menjadi kaku. Banyak pedang tiba-tiba berdentang dan pergi menusup ke tanah. Buta dengan lembut mengangkat tongkat bambu dan sungai Li skala kecil yang dibentuk oleh banjir sebenarnya terangkat oleh tongkat sebelum hancur. Sungai Li tidak mampu menahan bentuknya dan berubah menjadi genangan air besar yang turun. Nyanyian panjang Blind masih berlanjut saat dia berjalan maju di air. Sepatunya tidak bersentuhan dengan permukaan air dan tongkat bambu di tangannya menunjuk ke sana-sini. Dengan hanya menyodok, pusat alis dari salah satu pakar Li Jiang meledak ketika tongkat menembus kepalanya. Orang lain mengangkat tangannya untuk menghalangi tetapi tongkat bambu menembus telapak tangannya dan masuk ke dadanya. Blind berjalan dari awal sungai ke ujung. Di belakangnya, mayat-mayat jatuh dari langit satu persatu saat dia akhirnya berhadapan dengan Mubeifeng. Saat sosok mereka terjalin, Kinmu tidak bisa melihat berapa kali mereka berdua bentrok dan berapa banyak seni surgawi yang telah mereka eksekusi. Mubeifeng mendarat di tanah dan berjalan dua langkah ke depan. Sementara itu, Buta masih pada kata, hari ini, dari, aku akan menghancurkan sungai Li hari ini. Aku tahu siapa kamu, Blind. Aku tidak akan pernah mengira kamu akan bersembunyi di sini dan tidak akan pernah mengharapkan kamu memiliki kekuatan seperti itu setelah matamu hancur. Menyelesaikan kalimatnya, wajah Mubeifeng tiba-tiba menjadi pucat pasi dan dia duduk di depan kepala desa, meminta dengan suara lembut, kami, sekte sungai Li, bergantung pada sungai untuk mencari nafkah. Tradisi kami adalah untuk memiliki penguburan air dan jangan sampai terpapar ke bumi. Semoga saya mendapat restu. Kepala desa menganggup, jangan khawatir, sungai itu tepat di luar desa. Aku bisa mati tanpa penyesalan bertemu dengan Dewa Tombak. Mubeifeng meninggal dengan senyum pada napasnya yang sudah kedaluarsa. Berjalan memutar ke punggungnya, Kinmu melompat kaget ketika dia melihat lubang besar di belakang kepala Mubeifeng. Bab 33 Cukup sulit berjalan-jalan dengan genangan air dan pedang di mana-mana di desa. Mayat-mayat yang tergeletak di sekitar juga mengeluarkan perasaan menakutkan dan aneh. Kepala desa melihat situasi dan mengerutkan kening, Kripple, pergi bersihkan mayat-mayat dan tempatkan mereka di peti mati. Jangan biarkan tubuh mereka membusuk di alam liar dan mengirim mereka ke sungai. Juga, bakar kapal kertas, kren, dan persembahan untuk mereka. Kripple maju ke depan sambil terlatih-tatih dan melirik blind sambil tertawa, kakak yang suka melantunkan puisinya namun itu omong kosong. Buta terbang menjadi amarah ketika kumisnya terbang ke atas dari napasnya, kamu bahkan tidak bisa jika kamu ingin membaca. Kamu bahkan tidak tahu cara membaca. Nenek sih segera mengingatkan Kripple, Kripple, ingatlah untuk menyimpan barang-barang bagus saat mengemas tubuh mereka. Jangan memasukkan mereka ke dalam peti mati juga. Kita masih perlu memiliki sesuatu yang berharga sehingga kita bisa menjualnya untuk membeli bahan dan bumbu. Baiklah. Di Grid Ruins, barang yang paling berharga bukanlah perhiasan, melainkan bumbu dan kain. Barang-barang ini tidak dapat ditemukan di Grid Ruins dan hanya bisa dikirim ke border Dragon City dari dunia luar. Setelah itu, para penghuni Grid Ruins kemudian akan menggunakan harta karun dan kulit binatang untuk diperdagangkan bagi mereka. Itu sebabnya orang bisa mengatakan garam bahkan lebih berharga daripada emas. Setiap kali nenek sih harus menarik gerobak harta dan beberapa ternak ke border Dragon City hanya untuk menukarnya dengan beberapa bumbu. Apoteker maju dan memberi obat pada tangan Kin Mu sebelum mengikat lukanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kivital Mu tidak cukup kuat untuk menangkap pedang dengan tangan kosongmu. Jangan coba pamer lain kali. Kin Mu merasakan sensasi pendinginan di telapak tangannya dan tidak bisa merasakan rasa sakit lagi, teknik kontrol pedangku masih belum ada. Aku masih belum bisa semenggut orang itu dari Li Jiangsek. Aku merasa ada kekuatan ini di tubuh saya yang tidak bisa saya lepaskan. Itu sangat normal. Teknik kontrol pedang jagal terlalu buruk, jadi dia tidak cocok untuk mengajarimu. Apoteker menyeringai, ada seseorang yang tahu teknik mengendalikan pedang yang dalam, tetapi sayang sekali dia tidak mau mengajarimu. Wajah kepala desa berubah sedikit lebih hitam dan berkata dengan kaku, Apoteker, ada terlalu banyak air di sini. Kirimkan aku kembali ke dalam. Apoteker tersenyum, kalau begitu, kepala desa harus menunggu sebentar karena aku masih membalut tangan Kin Mu. Setelah luka-lukanya dibalut, Kin Mu melihat Mute si pandai besi mengambil pedang di tanah dan mengguncangnya dengan lembut. Pada saat itu, ribuan pedang datang terbang secara otomatis dan bertabrakan dengan pedang di tangan Mute. Semua pedang lainnya lenyap saat mereka menyatu menjadi pedang, membuat Kin Mu kagum karenanya. Kin Mu juga maju dan mengambil pedang untuk mengguncangnya, tetapi tidak ada yang terjadi. Mute menyeringai lebar dan membuat beberapa suara. Dia kemudian menggosok pedang di tangannya dan pedang itu menjadi semakin kecil semakin dia menggosoknya. Dalam sekejap mata, pedang itu menjadi pelet perak kecil dengan ukuran ibu jari. Kin Mu memandang pedang di tangannya dan merasa ingin menggosoknya juga untuk melihat apakah itu akan menjadi pelet perak kecil. Apoteker melihat ini, segera memperingatkan, jangan menggosoknya. Saya baru saja membalut luka Anda. Berhenti menggodanya bisu, jika tidak, saya akan meracuni Anda sampai mati. Mute tidak bisa berhenti tertawa dan meraih pedang terbang dari tangan Kin Mu sebelum memasukkan pelet perak ke tangannya. Jepret. Kin Mu mendengar bunyi snap dari pundaknya saat ia terkapar ke tanah karena berat pelet perak. Mute melompat kaget dan menamparkan dahinya. Dia lupa bahwa ribuan pedang menyatu di dalam pelet perak ini. Seberapa berat pelet itu jika berat gabungan ribuan pedang? Dengan Kin Mu tertangkap tidak sadar, beban secara alami terkilir bahunya, menyebabkan dia terkapar ke tanah. Saat Mute hendak mengembalikan pundak Kin Mu, Nenesi tiba-tiba datang dan menendangnya keluar dari desa ke Tuhan tahu di mana. Teriakan datang dari langit di luar desa dan pergi semakin jauh. Dengan wajah hitam, Nenesi meletakkan bahu Kin Mu kembali ke tempatnya dan mengerutu dengan marah, mereka yang tidak bisa bicara selalu yang paling nakal. Mereka selalu penuh dengan trik nakal. Mu'er, pedang ini adalah ibu dan anak-anak di antara ribuan pedang, ada pedang ibu sementara sisanya adalah pedang anak-anak. Selama Anda menemukan pedang ibu, Anda dapat mengingat kembali semua pedang anak-anak. Namun, pelet pedang liri versek sangat berat sehingga tidak mungkin bagi Anda untuk mengangkatnya sekarang. Dia mengambil pedang dan mengayunkannya dengan lembut seperti Mute. Seketika, ribuan pedang datang terbang dan menyatu ke dalam pedang ibu. Nenesi tersenyum dan melanjutkan, untuk mengubah pedang kembali menjadi pelet pedang, Anda tidak perlu menggosoknya. Bisu hanya menggoda Anda, Anda hanya perlu membuat kivital Anda kompatibel dengan pedang ibu dan akan menyusut kembali menjadi pelet pedang. Demikian pula, Anda dapat menggunakan metode ini untuk melepaskan pedang anak-anak di pedang ibu. Kin Mu mengukur pelet pedang di telapak tangannya dan mengedipkan matanya dengan bingung, Nenek, sepertinya kau punya banyak pelet perak di kamarmu. Di sana, Nenek berkedip sambil menyipitkan matanya dengan bingung. Ada. Kin Mu ingat melihat pelet perak seperti itu di kamar Nenesi dan ada cukup banyak dari mereka. Beberapa dari mereka berserakan di bawah tempat tidur sementara beberapa bersembunyi di sepatu yang tidak rapi serta sudut-sudut ruangan. Ketika dia muda, dia bahkan menggunakan pelet perak sebagai kelereng dan menjentikkannya. Dia bahkan melihat Nenesi menggunakan pelet perak ini sebagai pakan ayam untuk membesarkan ayam-ayam tua. Dia merasa cukup menakutkan memikirkannya sekarang. Pasti akan menjadi pemandangan yang mengerikan jika pelet perak itu meledak menjadi ribuan pedang di dalam perut ayam tua itu. Untungnya kejadian seperti itu tidak terjadi. Tatapan Nenesi berkedip, jika kamu bisa mengambilnya ketika masih muda, maka itu adalah pelet perak normal dan bukan pelet pedang. Kin Mu tidak cukup percaya padanya dan melanjutkan, aku juga melihat peti besar di bengkel kakek mute. Di dalam peti itu penuh dengan pelet perak. Nenesi mengedipkan matanya lebih polos daripada Kin Mu dan menyeringai, apakah menurutmu mute begitu kaya? Kin Mu bingung dari kata-katanya. Mute benar-benar tidak terlihat seperti orang kaya. Dia jelas seseorang yang hanya tahu bagaimana melakukan pandai besi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nenek tersenyum, jangan berpikir terlalu banyak. Kita semua adalah orang normal di desa. Kita semua sangat miskin sehingga kita berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, kita semua adalah lansia cacat, sehingga semuanya normal dalam kehidupan kita sehari-hari. Desa. Jika Anda mencurigai bahwa dada mute penuh dengan pelet pedang, Anda mungkin juga curiga bahwa kuali air di sudut itu juga merupakan harta karun. Kin Mu melihat kuali air yang dia bicarakan. Kuali ditempatkan di bawah atap bengkel untuk mengumpulkan air hujan, namun, yang aneh adalah bahwa Kin Mu belum pernah melihat kuali air diisi sampai penuh sebelumnya. Tidak peduli seberapa besar hujan, kuali air selalu setengah penuh. Lebih jauh lagi, air di dalam kuali tidak pernah habis, apalagi kosong sepenuhnya. Bungkam ember bekas dan ember air selama pandai besi, namun air di dalam kuali tetap sama. Nenek si melihat keraguan di matanya dan merasa bahwa teladannya salah, dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Kamu tidak akan berpikir bahwa pot yang pecah di luar pintu apoteker juga harta karunkan. Kin Mu melihat pot yang rusak di luar pintu apoteker. Jamu yang tidak dikenal ditanam di pot yang rusak, bersama dengan beberapa serangga kecil seperti laba-laba, ulat sutra, dan kelabang. Ketika desa baru saja banjir, beberapa air masuk ke dalam pot yang menyebabkan beberapa serangga merangkak keluar dan mulai bertarung di pot. Tiba-tiba seekor laba-laba hitam menjadi marah dan tubuhnya menyala-nyala. Laba-laba itu kemudian tumbuh menjadi seukuran meja dan mulai memuntahkan serangga kecil lainnya. Di tengah kobaran api, beberapa ulat sutra emas menumbuhkan sayap dan menjadi satu kaki. Mereka kemudian terbang keluar dari api dan mulai menggigit tubuh laba-laba. Apoteker menjulurkan kepalanya dan mencaci, menyebabkan serangga segera menyusut kembali ke tubuh kecil mereka dan tetap berperilaku baik dalam pot. Kecurigaan Kin Mu tumbuh ketika Nenek Si memberi kekuatan tersenyum dan bergumam, ini semua adalah kejadian normal, dan tidak ada yang luar biasa tentang hal itu. Kin Mu mencoba menyelidiki lebih lanjut, Nenek, bisakah orang-orang di luar juga terbang seperti kakek buta? Nenek Si menganggupkan kepalanya, orang-orang di luar semua bisa terbang. Kin Mu bertanya, apakah orang-orang di luar semua badan roh seperti orang-orang di desa kami? Mereka semua adalah badan roh. Apakah orang-orang di luar sama kuatnya dengan orang-orang di desa kita? Sangat kuat. Kalau tidak, Nenek dan yang lainnya tidak akan dipaksa untuk bersembunyi di Great Ruins. Jangan selalu berpikir untuk berlari keluar dan berhati-hati agar tidak kehilangan nyawamu. Orang-orang di luar jauh lebih kejam daripada blind. Kin Mu skeptis tentang kata-kata Nenek. Jika orang-orang di luar reruntuhan besar sama kuatnya seperti yang dikatakan Nenek Si, bukankah tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan? Di samping sungai, Kripal membersihkan mayat-mayat dan menyiapkannya untuk peti mati. Memalu potongan kayu untuk mengamankan tutup peti mati, dia mendorong peti mati ke sungai, membiarkan sungai membawa mereka ke hilir. Dengan arus yang cepat dan terumbu karang di bagian hilir, peti mati ini akan mengalami kesulitan mengalir ke sungai. Di tengah perjalanan mereka, peti mati mungkin akan hancur, mengubah mayat menjadi pakan ikan. Sekte sungai Li dapat dihapus dari perbatasan selatan. Kripal memandangi peti mati yang melayang lebih jauh dan dengan samar berkata, pemimpin sekte sudah mati, dan para ahli di sekte juga mati. Sulit bagi sekte ini untuk terus bertahan hidup. Apa yang kupikirkan sekarang bukan masalah ini. Oltma menggelengkan kepalanya ketika dia melihat kekejauhan, aku sedang berpikir tentang orang nomor satu di bawah para dewa. Karena Mubeifeng adalah kepala gubernur prefektur Limatauge di perbatasan selatan dan direkrut oleh Eternal Peace Imperial Preceptor secara pribadi, akankah hal itu membuatnya khawatir karena dia dan lima tetua sungai Li sudah mati. Kripal menggelengkan kepalanya dan menegaskan dugaannya, dia pasti akan waspada. Tetapi dia tidak akan berani memasuki reruntuhan besar. Oltma menatapnya, jangan lupa, penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi mungkin tidak bisa melakukan apapun tentang reruntuhan besar tetapi dia memiliki seluruh Kerajaan Perdamaian Abadi di belakangnya. Kekaisaran Perdamaian Abadi adalah sekte yang menyamar sebagai sebuah kerajaan. Bagaimana mungkinkah raksasa seperti itu tidak memiliki mata pada reruntuhan besar? Ini adalah tempat di mana tak terhitung harta karun. Bab 34. Hati si cacat agak tersentak. Mungkinkah penasihat Kekaisaran dan Kerajaan Perdamaian Abadi benar-benar berani dan ingin menjejakkan kaki ke tempat yang aneh dan menakutkan seperti reruntuhan besar? Namun matua sebagian benar, Kekaisaran Perdamaian Abadi memang sekte yang menyamar sebagai Kekaisaran. Eternal Peace Empire membangun Kerajaan Seni Beladiri dan memerintahnya dengan Seni Beladiri. Para pejabat memiliki sembilan peringkat dan delapan belas nilai. Dari pangkat tertinggi pertama Imperial Preceptor ke Akademisi Pengadilan Tingkat ke-9 adalah semua kelahiran dari Seni Beladiri. Yang lain akan menjadi master sekte, pemimpin klan atau pemimpin kultus. Adapun para prajurit kerajaan ini, mereka semua adalah praktisi Seni Beladiri yang baik dalam pertempuran. Secara eksternal, mereka dapat menyerang kota dan menaklukkan wilayah, sementara mereka juga mampu menekan pemberontakan secara internal. Mereka jelas merupakan kekuatan yang tidak harus diperhitungkan. Ketika sebuah sekte menyamar sebagai Kekaisaran dan menggunakan metode Kekaisaran untuk memerintah wilayah mereka, semua sumber daya akan dikonsolidasikan sebagai satu sementara semua sekte lain, praktisi Seni Beladiri, praktisi Seni Surgawi di Kekaisaran yang telah menghasilkan juga akan menjadi memerintah dan harus memberikan layanan mereka ke Kekaisaran. Dengan cara ini, seberapa kuat dan menakutkan Kekaisaran itu menjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, Eternal Peace Empire terus memperluas wilayah mereka, tumbuh semakin besar. Mereka telah mencaplok sekte-sekte seperti Li Sekte Sungai dan juga berbagai negara kecil. Dan hari ini, wilayah Eternal Peace Empire telah meluas keperbatasan Great Ruins, dengan kemajuan mereka dihentikan oleh Great Ruins. Apa yang menghentikan kerajaan ini adalah kegelapan aneh di Great Ruins. Setiap kali malam tiba, kegelapan yang aneh akan menyerang dan siapapun yang memasuki kegelapan pasti akan mati, membuat Eternal Peace Empire tidak berani memasuki Great Ruins. Selain itu, itu bukan satu-satunya bahaya di Great Ruins. Ada sejumlah besar binatang aneh dan kejadian aneh, membuat di mana-mana menyenangkan. Jika Preceptor Imperial dan Eternal Peace Empire ingin memindahkan pasukan mereka ke Great Ruins, itu tidak akan sesederhana itu. Namun, bahaya di Great Ruins tidak cukup untuk menakuti Imperial Preceptor. Kripple mengenal pria ini dan kepribadiannya dengan sangat baik, setelah itu, dialah yang telah memutuskan kakinya. Tidak ada yang begitu menakutkan yang bisa menakuti dia atau bahaya apapun yang bisa menghentikan orang ini di jalurnya. Dia pasti akan memasuki Great Ruins. Mungkin pria itu sudah mengarahkan reruntuhan besar yang luas dan berbahaya. Desa itu segera memulai kembali ketenangannya. Air dari sungai Liskala kecil dengan cepat diserap oleh tanah. Hari kedua, tanah telah dikeringkan oleh matahari yang terik dan menjadi sangat keras. Kali ini, Kin Mu menerima kantong pedang milik murid sungai Sekte Li, Kian Kiu. Kantong pedang itu panjangnya enam kaki dan tidak terlalu besar. Itu terbuat dari kulit buaya kecil dan memiliki ikat pinggang diikatkan di pinggangnya. Ada juga dua tali bahu untuk membawanya di punggungnya. Mengarahkan Kivital seseorang ke dalam kantong pedang, mulut buaya akan terbuka dan mengeluarkan sarung pedang dan gagang pedang. Ketika seorang praktisi seni bela diri berhasil mencetaki menjadi benang dan mengikatnya di sekitar gagang pedang, ia bisa melepaskan pedang dan menggunakan Kiu untuk memanipulasi pedang. Setelah pedang pertama dihunus, gagang pedang kedua akan muncul di sarungnya. Setelah pedang kedua dihunus, pedang ketiga akan muncul. Inilah sebabnya mengapa itu disebut kantong pedang. Li Jiang Sekte adalah sekte pedang perbatasan selatan. Mereka memiliki cara unik untuk menempa pedang mereka. Sebuah pedang ibu disembunyikan di dalam kantong pedang dan pedang ibu ini tidak dapat digunakan karena sudah menyatu dengan kulit buaya kecil. Semua pedang yang diambil dari kantong pedang adalah pedang anak-anak. Qin Mu mencobanya dan bisa mengeluarkan 28 pedang anak-anak. Ada total 35 pedang termasuk 7 yang telah dia pecahkan. Adapun rahasia bagaimana Li Jiang Sekte berhasil menyembunyikan 35 pedang di kantong pedang kecil, dia tidak tahu sama sekali. 28 pedang tidak terlalu berat bagi Qin Mu. Di tubuhnya ada banyak beban besi yang bahkan diikatkan di dada dan pinggangnya. Dikombinasikan dengan sepatu besi di kakinya, beratnya lebih dari 100 pound, yang kira-kira sama dengan berat kantong pedang. Qin Mu diperlakukan membawa kantong pedang sebagai bentuk pelatihan, menyelamatkannya dari beban besi dan lebih mudah baginya untuk bergerak. Namun, dia tidak dapat menggunakan Qi untuk memanipulasi pedang. Karena Li Reverse Watt Mastery terlalu teliti dan teknik kontrol pedangnya belum mencapai standar itu. Kalau saja aku bisa belajar penguasaan pedang Sungai Li. Qin Mu menghela nafas tanpa suara. Penguasaan pedang Sungai Li sangat rumit, terutama teknik rantai pedang mereka yang luar biasa. Oultma, tukang daging, kripal, apoteker, blind tidak mengerti tentang keterampilan pedang. Muti memiliki dada pelet perak dan nenek si juga memiliki sesuatu seperti pelet perak. Jika pelet perak itu adalah pelet pedang, mereka harus mahir dalam keterampilan pedang. Namun, ketika Qin Mu bertanya kepada nenek si, dia menolak untuk mengajarinya. Muti juga melambaikan tangannya dengan kuat seolah dia takut akan sesuatu. Diam-diam Bisu memberitahunya melalui isyarat tangan, jangan meminta siapapun untuk mengajarinya keterampilan pedang sekarang karena seseorang lebih baik menunggunya di masa depan. Jika dia mempelajari keterampilan pedang sekarang, orang itu tidak akan mengajarinya di masa depan. Qin Mu tidak tahu siapa orang itu sehingga dia hanya bisa mengesampingkan masalah ini. Dia masih belum sepenuhnya menguasai sirkulasi Kivital, misalnya, keterampilan Tinju Oltma. Dia masih belum mencapai sirkulasi penuh di seluruh tubuhnya saat melakukan serangan. Mengedarkan Kivital ke seluruh tubuh dapat meningkatkan batas tubuh hingga potensi maksimalnya dan mendorong kekuatan, kelincahan, dan reaksi seseorang hingga ekstrim. Setelah Tunder Celap 8 pemogokan dibudidayakan keranah yang mendalam, setiap serangan dari telapak tangan dan kepalan tangan akan mengeluarkan suara dan kekuatan guntur. Dia hanya bisa mengandalkan Dewa Iblis yang perkasa, mudra, untuk mencapai guntur di telapak tangan dan bukan dengan Tunder Celap 8 strikers. Jika dia bisa mencapai langkah ini, dia bisa menerima pedang dengan tangan kosong tanpa cedera telapak tangan saat menghadapi praktisi seperti Kian Kiyu di masa depan. Kamu tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya. Oltma datang ke Sisikinmu dan samar-samar berkata, kultivasi Anda jauh lebih tinggi daripada murid Sekte Sungai Li. Keterampilan kepalan tangan Anda, keterampilan kaki, keterampilan pisau, keterampilan staff semua lebih kuat daripada Li Reverse Sword Mastery. Namun, gerakannya anggota tubuh Anda dibatasi saat melawannya sehingga Anda tidak dapat mengeksekusi mereka dengan benar. Kinmu mengangguk berulang kali setuju. Dia juga merasakan keterampilan pedang Kian Kiyu menjadi rumit dan bahkan teknik pedangnya di luar harapannya. Di sisi lain, reaksinya hanya memuaskan untuk menangkap pedang. Berpikir tentang itu sekarang, Kian Kiyu tidak sekuat yang dia pikir sebelumnya. Mengiris tujuh pedang menggunakan satu pisau dan menarik jiwanya ke telapak tangannya menggunakan Devil Freedom Mudra menunjukkan bahwa budidaya Kivital Kinmu jauh lebih kuat daripada Kian Kiyu. Oltma melanjutkan, Tanpa pengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya, akan sulit bagimu untuk melepaskan kekuatan penuhmu. Ini adalah alasan mengapa lima tetua Sungai Li telah membawa murid-murid mereka keruntuhan besar untuk pelatihan. Seseorang tidak akan pernah bisa menjadi ahli jika dia hanya dengan susah payah berkembang di pengasingan, oleh karena itu. Kinmu mengungkapkan ekspresi antisipasi. Dia sudah menunggu persetujuan Matua dan Nenesi agar dia pergi berburu sendiri untuk waktu yang lama dan sekarang kesempatan akhirnya tiba di sini. Karena itu aku, Nenek, Blind dan yang lain sudah mengambil keputusan setelah beberapa diskusi. Oltma dengan sungguh-sungguh berkata, kamu bisa datang ke pameran kuil bersama kami. Pergi ke pameran kuil. Kinmu mengungkapkan ekspresi kecewa dan bergumam, tidak bisakah aku pergi berburu. Oltma mengungkapkan senyuman dan menepuk pundaknya yang kecil, pergi ke pameran juga ujian. Jika lulus ujian, kau bisa pergi berburu sendirian. Jadi lakukan yang terbaik. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pekan raya kuil adalah pertemuan besar di desa tetangga. Dia telah mendengar Nenesi membawanya sebelumnya, pameran kuil selalu pada hari pertama dan kelima belas bulan lunar. Desa-desa tetangga dalam jarak seratus mil semuanya akan menghadiri pertemuan dan membawa semua barang mereka untuk diperdagangkan. Kapanpun itu adalah hari untuk pekan raya baik suci, matua, tukang daging, buta, bisu, nenesi, tunarumu, dan apoteker akan pergi ke kuil nenek yang berjarak tujuh mil jauhnya. Namun, mereka tidak pernah mengizinkan Kinmu untuk menghadiri pameran kuil di kuil nenek dan membuatnya tetap kembali untuk menemani kepala desa dan kripal. Kripal lebih parah darinya. Nenesi berkata bahwa kripal memiliki tangan yang penuh pencuri dan melarang dia menghadiri pameran kuil karena dia takut dia akan membersihkan seluruh kuil itu dengan bersih. Dibandingkan menghadiri-menghadiri pameran kuil, Kinmu benar-benar ingin pergi berburu lebih banyak. Masih ada dua hari lagi dari pekan raya kuil sehingga Kinmu terus berkultivasi dan kadang-kadang pergi ke istana penindasan dum untuk bertarung dengan kera iblis. Ketika dia bebas, dia akan membantu di bengkel apotecari dan belajar bagaimana membuat pil penguatan vitalitas. Apoteker juga memelihara beberapa burung yang tertutup api dan akan terbang dari luar jendela untuk membantu meramu obat. Setelah merusak belasan obat-obatan spiritual, wajah apoteker mulai berubah menjadi hijau. Untungnya Kinmu telah meramu tungku pengobatan spiritual, memudahkan ekspresi apotecari. Kinmu segera membawa tungku pil penguatan vitalitas ini yang bisa meningkatkan Green Dragon Vital Key dan bergegas menuju istana penindasan dum dalam kegembiraan. Apoteker ingin mengingatkannya untuk memeriksa apakah pil penguatan vitalitas aman dikonsumsi tetapi setelah beberapa pemikiran, dia tidak mengatakan apa-apa. Aku juga lupa memeriksa apakah energi obat itu aman baginya untuk dikonsumsi sebelumnya. Apoteker berpikir pada dirinya sendiri, karena Kera Iblis adalah orang besar, dia tidak akan mati bahkan jika dia makan mereka. Seharusnya tidak apa-apa, biarkan dia. Namun, setiap pil yang dibuat muer hampir sama sebesar kepalan tangan, akankah Kera Iblis benar-benar mati karena memakannya? Bab 35. Makan, kuat. Di Doom Suppression Palace di Lembah, Kinmu mengeluarkan pil penguatan vitalitas yang telah ia buat. Sambil mengocok pil seukuran kepalan tangan pada Kera Iblis, dia berkata, kuat, bab. Kera Iblis menggaruk kepalanya dan mengambil pil penguatan vitalitas ke tangannya. Setelah menelannya, tidak ada reaksi sehingga bingung, kuat. Tiba-tiba, Iblis berubah gila dan rambut di seluruh tubuhnya mulai tumbuh dengan kecepatan gila. Sebuah tunas pohon juga tumbuh di kepalanya dan menjadi garpu pohon besar. Yang seharusnya berasal dari biji yang mendarat di rambut Kera Iblis dan di oleh pil penguatan vitalitas. Tubuhnya juga tumbuh liar ketika otot-ototnya terus membuncit. Tulang-tulangnya juga menjadi lebih tebal, menyebabkan kerasetan melolong karena diperluas. Ketika mulai menghancurkan segalanya, Kinmu pergi ke depan untuk menghentikannya tetapi hancur ke tanah olehnya. Pukulan kedua Kera Iblis di tanah ribaun Kinmu ke atas dari tanah dan dia diberi pukulan lain. Di tengah lolongan Kera Iblis, Kinmu bergegas kembali lagi dan mereka berdua mulai bertukar pukulan, menghancurkan batu-batu di sekitar mereka. Setelah menghonsum sipil penguatan vitalitas yang telah dibuat Kinmu, fisik Kera Iblis semakin besar dan kuat. Kekuatannya juga meningkat dengan sepotong besar, membuat Kinmu kewalahan oleh kekuatannya, tidak memiliki kontes sama sekali. Kinmu kemudian dipaksa untuk mengubah Kivitalnya menjadi atribut api. Saat Kivitalnya yang mendidih beredar di seluruh tubuhnya, tanda naga besar muncul di punggungnya. Empat anggota badan naga terhubung ke empat anggota tubuhnya dengan cakar naga yang terletak tepat di telapak tangannya, cocok dengan jari-jarinya. Naga api 5 cakar Api atribut Vital Ki diklasifikasikan sebagai vermilion birth vital ki, namun, Kinmu tidak memiliki embryo roh burung vermilion dan memiliki embryo roh berbentuk manusia sebagai gantinya. Tanda naga yang muncul di punggungnya bukan karena Kivitalnya tetapi efek dari serangan 8 tunder celap yang diberikan Matua kepadanya. Sirkulasi Kivital dari serangan 8 tunder celap Matua sangat dalam karena jalurnya membentuk tanda naga yang menyebar ke seluruh tubuh. Jika tunder celap 8 strikers dieksekusi oleh Old Ma dengan Green Dragon Spirit Body, Kivital dengan kayu dan atribut petir akan mengubah tanda naga di belakang berwarna hijau dengan jalinan petir. Namun, karena Kinmu belum melatihnya Green Dragon Vital Ki, dia hanya bisa menggunakan vermilion birth vital ki sehingga naga yang menandai di punggungnya memiliki awan api. Hanya ketika dia mengeksekusi tunder celap 8 strikers, awan api kemudian akan muncul di tubuhnya. Selama dia berhenti mengeksekusinya, tanda aneh ini secara bertahap akan menghilang dan menghilang. Sirkulasi Kivital Kinmu meningkatkan kekuatannya dalam jumlah besar dan di akhirnya bisa bertarung dengan Kera Iblis. Namun, karena Kera Iblis sudah gila, semua serangannya tidak logis dan bahkan ketika itu berarti akan terluka, itu masih harus memukul Kinmu. Itu ketika keduanya tertutup memar dan terengah-engah sambil berbaring tanpa bergerak di tanah menghentikan pertempuran. Garpu pohon besar di kepala Kera Iblis telah tumbuh setebal tong air dan buah merah tumbuh di atasnya. Pohon itu tidak tumbuh lebih jauh ketika energi obat pil penguatan vitalitas habis. Benar-benar ada masalah dengan pil penguatan vitalitas yang telah dibuat Kinmu. Energi obat itu terlalu kuat dan keras, bukannya ringan dan lembut. Kera Iblis selamat dari dampak energi obat hanya karena kekokohan tubuhnya. Untuk semua praktisi rilem embryo roh lainnya, mereka mungkin akan mati karena ledakan tubuh. Sekarang setelah energi obat habis, tubuh Kera Iblis secara bertahap menyusut tetapi masih lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini membuat Kinmu merasa bahwa pil penguatan vitalitas yang dia buat memiliki beberapa masalah. Namun dari kinerja Iblis Kera, masalahnya seharusnya tidak cukup besar. Bahkan jika ada masalah, itu adalah masalah yang positif. Dia memetik buah dari pohon buah di kepala Kera Iblis dan memakannya setelah mengupas kulitnya. Buahnya manis dan menyegarkan dengan sedikit aroma obat. Kera Iblis duduk dan memetik pohon besar di kepalanya. Akar pohon itu tumbuh di seluruh wajahnya, dan setelah mencabutnya, ia mengambil seikat daun dan buah untuk dimakan perlahan. Kinmu menyerahkan pil penguatan vitalitas yang tersisa dan memperingatkannya, kamu hanya bisa makan satu pil pada satu waktu dan tidak pernah lagi. Juga, jika kamu ingin bertarung, cari hewan buas aneh lain untuk bertarung dan jangan menghancurkan penindasan Dung Istana. Mata Kera Iblis berbinar dan segera menyimpan pil penguatan vitalitas sambil menganggukkan kepalanya. Pil penguatan vitalitas yang telah dibuat Kinmu terlalu besar. Pil yang dibuat apoteker hanya seukuran ibu jari sedangkan ukurannya sebesar kepalan tangan karena kurangnya pengalaman. Karenanya, hanya ada lebih dari 20 pil dalam kelompok ini. Kinmu pergi sambil merasa diyakinkan. Kera Iblis menunggunya pergi dan kemudian segera mengambil pil penguatan vitalitas luar biasa besar dan bergegas dengan penuh semangat ke wilayah binatang buas terdekat untuk membalas dendam. Binatang buas di sebelah adalah permusuhannya. Dulu sering menyerang wilayah Kera dan menyambar binatang buas untuk mengisi perutnya. Itu berhenti menginvasi wilayah Kera baru-baru ini hanya karena telah dipukuli oleh Kera beberapa kali dan telah melihat sidik jari Kinmu ditandai ke tebing, mengetahui bahwa ada satu pemilik lagi di sini. Kera Iblis bergegas ke wilayah musuhnya dan menelan pil itu sebelum bergegas menuju musuhnya sambil berteriak. Dua hari kemudian, akhirnya hari raya baik suci. Nenek si membawa gulungan kain, sedangkan Oltma membawakan perabot baru yang telah dibuatnya. Apotek membawa keranjang obatnya dan tukang daging memuat seekor binatang aneh yang ditangkap Kripal kemarin ke kereta. Tukang daging harus memotong daging untuk dijual sementara Kripal melakukan kasir, dengan jelas membagi pekerjaan mereka. Mute juga membawa tungku dan alat-alat pandai besi, sementara Div membawa sikat, tinta, dan kertas. Menyebut Kinmu, semua orang naik gerobak sapi dan menuju ke kuil nenek. Gerobak sapi diisi dengan barang-barang saat bergoyang menuju kuil nenek. Kinmu tidak dalam mood yang baik saat mengendarai gerobak sapi. Pergi ke pameran baik suci menarik baginya ketika dia masih muda, tetapi sekarang dia memiliki lebih banyak pengetahuan dan pengalaman, pameran baik suci tidak semenarik sebelumnya. Namun ketika dia mencapai kuil nenek, Kinmu terkejut. Pekan raya kuil jauh lebih ramai daripada yang dia pikirkan. Di reruntuhan di sekitar kuil nenek ada bazar yang panjangnya 3 mil dan ada kios di mana-mana. Itu ramai dengan kegiatan dengan orang-orang berjalan di sana-sini. Orang-orang ini tidak hanya dari beberapa desa dalam 3 mil tetapi dari semua desa dalam radius 100 mil. Lebih dari setengah penduduk desa semuanya berkumpul di sini. Pada peta di Dung Suppression Palace, tempat ini disebut Istana Sirius dan bukan Kuil Nenek. Kinmu bingung mengapa tempat ini disebut Kuil Nenek. Saat gerobak sapi melaju ke pasar, Kinmu melihat berbagai barang langka dan aneh ditempatkan di kios-kios kecil. Bahkan ada orang yang menguleni permen, memasak, dan menonton pertunjukan seperti meludah. Ada orang lain yang menjual binatang buas, biji, perhiasan, anak perempuan mereka, dan sebagainya. Putriku dan aku berasal dari desa keluarga sapi dan singgah di sini. Kami tidak mengingini gelar atau uang. Hanya saja putriku telah mencapai usia menikah dan belum memiliki seorang pun dalam pikiran, jadi aku ingin mencari seorang putra mertua melalui kompetisi seni bela diri dan berharap menemukan pria yang baik dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Kinmu melihat itu cukup ramai di depan dan menghentikan gerobak sapi untuk melihatnya. Ternyata orang-orang mengadakan kompetisi seni bela diri untuk mencari calon pengantin pria mereka. Para pria dan wanita bertarung dengan sengit di arena. Kinmu kehilangan minat setelah beberapa melihat dan melanjutkan ke depan, hanya untuk melihat ada beberapa arena semacam itu di kuil nenek. Arena-arena ini dibangun di atas platform lumpur dan di arena adalah para pemuda dari berbagai desa yang semuanya adalah praktisi muda. Tentu saja, ada juga laki-laki tua dan berambut abu-abu yang melompat ke arena untuk berpartisipasi tetapi diusir sementara para hadirin mendesis di bawah. Beberapa desa memiliki pejantan yang lebih rendah sehingga kompetisi seni bela diri ini adalah untuk mereka mencari menantu untuk tinggal bersama mereka. Nenek si memperingatkan Kinmu, menjadi menantu mereka berarti Anda harus tinggal bersama mereka sehingga Anda tidak bisa naik. Kinmu menganggup tetapi tangannya gatal untuk berkelahi. Blind tertawa, tidak apa-apa bahkan jika Kinmu naik. Begitu lama dia mengalahkan semua orang di arena di sini dan menikahi beberapa lusin gadis. Nenek menatapnya dan Blind menutup mulutnya dan tidak berani melanjutkan. Desa lansia penyandang cacat memiliki lokasi tetap untuk kios mereka di kuil nenek. Tidak lama sebelum gerobak sapi tiba sebelum kios-kios ini, Kinmu membantu tukang daging menyiapkan toko dagingnya sebelum membantu Old Ma memindahkan perabotannya. Setelah selesai bergerak, dia kemudian membantu Mute menyiapkan tungku besinya dan Nenek Si menyiapkan meja kerja menjahitnya sebelum membantu Blind menyiapkan tinta dan menggantungkan bait sajaknya. Setelah semua persiapan dilakukan, Kinmu melihat seorang buta duduk di depan meja dengan spanduk tergantung dari tongkat bambu. Pada spanduk itu terdapat beberapa kata, enam garis putus-putus dan kokoh dari delapan trigram divinatori, hindari musibah dengan peramalan nasib. Kinmu berpikir dalam hati, kakek buta juga tahu cara mengatakan nasib. Apoteker juga menyiapkan kiosk obatnya di samping sementara Jagal sudah membelah perut binatang aneh itu dan menggantung dagingnya. Dengan penduduk desa berteriak untuk bisnis, mereka sama seperti orang biasa lainnya. Mu'er, ada arena kosong di samping, gantung beberapa kata ini. Dengan beberapa pukulan cepat, Tuli menulis beberapa kata untuk Kinmu dan mengatakan kepadanya, setelah kamu menggantungnya di sana, jangan turun lagi dan berdiri saja di arena. Ini adalah bisnismu hari ini. Jika kamu masih berdiri di arena setelah matahari terbenam, kami akan mempertimbangkan bahwa Anda telah lulus ujian. Kinmu melihat serangkaian kata-kata yang mengatakan, yang tak tertandingi yang membelah sungai, menyapu semua 800 desa di Great Ruins. Masih ada gulungan horizontal lain yang menulis, nomor satu di Spirit Embryorilm. Kinmu melihat arena dan ada dua pilar kayu yang berkilau cerah. Di tengah pilar adalah tablet horizontal yang kosong, itu harus di mana ia harus menempelkan gulungan horizontal. Kakek Tuli, apakah aku akan dipukuli sampai mati? Kinmu berbalik untuk bertanya Tuli. Pada saat ini, dia melihat Tuli mengambil sepanduk lain yang menulis, taruhan untuk menghasilkan uang, sekali bertaruh tidak ada perubahan. Blind rupanya berusaha mendapatkan banyak uang melalui pertarungannya. Sementara itu, Nenesi sudah bertaruh di kios taruhan Blind. Apoteker dengan bersemangat menempatkan obat-obatannya di kios ketika dia menunggu praktisi yang terluka turun dari arena. Oultma membuat kerup dan tandu sementara jagal menjual, darah naga banjir, yang merupakan obat surgawi untuk penguatan tubuh. Wajah Kinmu langsung berubah hitam. Pria dan wanita tua bengkok ini terlalu pandai melakukan bisnis. Tuli, tulis pemberitahuan lain, hanya praktisi Spirit Embryorilm yang diizinkan naik. Nenesi memikirkannya, apa yang terjadi jika seorang praktisi seni surgawi melompat dan hanya memukul Mu'er sampai mati. Bab 36 Mu'er, pameran kuil adalah tempat yang bagus untuk melihat dunia. Oultma menyelesaikan sepasang kruk dan menempatkannya di depan furnitur dan berbicara kepada Kinmu, ada banyak desa di reruntuhan besar dan beberapa penduduk desa adalah ahli yang tidak bisa lagi bergaul di dunia luar. Mereka tinggal di sini setelah dipaksa kereruntuhan besar dan juga telah mengambil murid-murid mereka sendiri. Hanya selama pameran kuil orang-orang ini dan murid-murid mereka berkumpul di sini. Hanya di pameran kuil Anda akan dapat melihat semua berbagai teknik dan keterampilan di dunia. Kinmu tidak benar-benar mengerti dan memikirkannya, saya tidak memiliki pengalaman pertempuran yang sebenarnya, oleh karena itu, sulit bagi saya untuk mengubah kultivasi saya menjadi kecakapan saya yang sebenarnya. Itulah mengapa kakek Ma ingin saya mengambil kesempatan ini untuk berdebat dengan praktisi dari berbagai sekte. Oultma mengungkapkan ekspresi penegasan, itulah alasannya. Tapi bagaimana dengan menjual kruk? Kinmu bertanya dengan heran, mengapa kakek buta mendirikan kios taruhan? Selanjutnya, binatang buas yang dijual kakek bacer jelas bukan naga banjir, tapi mengapa dia berteriak bahwa dia menjual darah naga berharga banjir? Mengapa kakek apotek menyiapkan obatnya terlebih dahulu? Oult memberi beberapa batuk, ini urusan orang dewasa. Kamu anak-anak jadi jangan banyak bertanya. Apa yang kamu tunggu? Kinmu hanya bisa naik ke arena dan menempelkan kata-kata yang ditulis blind ke pilar arena. Tidak lama kemudian, semakin banyak penduduk desa berkumpul di bawah arena. Sebuah kuali suara mendidih membuat Kinmu merasa bahwa kata-kata blind juga tidak tepat tetapi dia masih bingung dengan jumlah penduduk desa yang kata-kata itu telah tertarik. Yang tak tertandingi yang membelah sungai, menyapu semua 800 desa di reruntuhan besar. Pernyataan yang berani. Kamu hanya terlihat berusia 11 atau 12 tahun dan bahkan jika kamu sudah mulai menanam di rahim ibumu, kultivasi kamu juga hanya akan menjadi tidak lebih dari begitu-begitu. Suara yang benar terdengar, apakah Anda mencoba menantang desa-desa di reruntuhan besar kami dengan memasang kata-kata ini? Siapa yang memberi Anda keberanian? Wajah Kinmu memerah karena malu tapi dia bereaksi dan memberi blind tatapan marah. Suara itu sangat akrab karena bukankah blind yang berteriak? Suara benar blind memiliki tanda penyihir ketika dia melanjutkan, apakah tidak ada pria sejati di reruntuhan besar kita? Apakah kita membiarkan anak ini menjadi sombong di sana? Bagaimana mungkin ada di antara Anda menahan diri mendengarkan anak nakal berusia 11 hingga 12 tahun? Di mana roh pantang menyerah dari reruntuhan agung. Setelah ini dikatakan, itu menyebabkan keributan besar karena lebih dari selusin pria muda langsung melompat ke arena, mengubah wajah Kinmu menjadi hijau. Namun, orang baik kita dari Great Ruins tidak boleh memandang rendah dirinya. Suara blind seperti lonceng besar yang berdering di gendang telinga semua orang, karena dia telah mendirikan arena, kita harus mengikuti aturan. Dia datang ke sini untuk tantangan dan bukan melawan geng. Kita harus mengambil giliran. Karena pemuda ini adalah dari spirit embryo realm, mereka yang menerima tantangan harus dari spirit embryo realm juga agar tidak kehilangan muka semua desa. Ketika suaranya terdiam, selusin pria muda berjalan menyusuri arena, hanya menyisakan seorang pria muda di atas. Kinmu menghela nafas lega dan berkata, bagaimana saya bisa berbicara dengan kakak senior? Jika kamu ingin berkelahi, jadi itu, siapa yang akrab denganmu? Pria muda itu tiba-tiba jatuh merangkak dan Kivital di tubuhnya meledak. Garis-garis harimau muncul di bagian belakang tubuhnya, membuatnya seperti harimau ganas. Cakar tajam yang terbuat dari Kivital muncul di telapak tangan dan kakinya. Dengan lompatan tiba-tiba, dia menerkam ke arah Kinmu secepat bayangan singkat. Dengan menerkam ini, Kinmu tiba-tiba merasa seolah-olah dia menjadi sasaran binatang buas yang sangat buas. Dengan angin kencang di wajahnya, itu seperti raungan harimau. Aura yang mengesankan ini adalah kekurangannya dan hanya bisa dipahami selama pengalaman hidup dan mati. Para praktisi seni bela diri di desa-desa lain semua memiliki poin unik mereka. Tanda-tanda naga muncul di punggung Kinmu dan melilit anggota tubuhnya. Langkah kakinya bergerak seperti sungai yang mengalir ke laut, dengan ombak terdengar seperti guntur. Dia menggunakan atribut air dari Black Tortoise Vital Key untuk mengeksekusi bentuk pertama dari tunder celap Aids Tricus. Meskipun dia masih tidak bisa mencapai guntur di telapak tangan, dia masih berhasil melepaskan keagungan sungai yang mengalir ke laut tanpa menahan diri. Karena keduanya bentrok, Kinmu menggunakan pukulan ini untuk menghadapi lawannya. Kekuatan atribut air di Black Tortoise Vital Key meledak dan benar-benar membentuk bentuk kepala naga di tinjunya, melonjak ke depan dengan keras. Pemuda itu langsung merasa heran. Kekuatan lawannya sangat kuat, Key Vitalnya hancur dan dia terbang kembali dari serangan Kinmu. Tepat pada saat ia terbang mundur, kedua kakinya benar-benar menendang ke arah dada Kinmu. Kakinya sangat tajam seperti cakar harimau dan merobek baju Kinmu, hampir mengiris perutnya. Dengan tergesa-gesa, Kinmu menempatkan satu kaki di tanah saat dia jatuh ke belakang sementara kaki lainnya menendang secepat kilat. Orang lain jatuh di udara dari tendangan dan mendarat beberapa meter dari arena. Orang itu membalikkan tubuhnya dan ingin berdiri dengan benar tetapi suara retak yang tajam tiba-tiba datang dari kakinya saat kakinya patah karena tendangan Kinmu. Suara apotekar bertahan, obat berkualitas tinggi yang bisa memperbaiki patah tulang dalam sehari agar tidak menahan perburuanmu. Old Ma berteriak juga, sepasang kruk yang terbuat dari Dragon's Eyewood, sangat kokoh. Blind melanjutkan dengan suara yang jelas, jika keberuntungan Anda buruk, Anda bisa datang kepada saya untuk mengubah nasib Anda. Sepasang baik saja keberuntungan untuk membawa keberuntungan bagi rumah tanggamu, kata Div dengan suara keras. Wajah Kinmu berubah hitam dan dia menstabilkan dirinya. Itu adalah situasi yang sangat berbahaya sebelumnya dan yang bisa mereka pikirkan adalah apakah mereka bisa menjual barang mereka atau tidak. Namun kakek Madan yang lainnya benar, aku kurang pengalaman hidup dan mati. Orang itu sekarang tidak memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari milikku namun dia hampir bisa mengiris perutku pada saat itu ketika dia terbentur ke belakang, hampir membalikkan kekalahan menjadi kemenangan. Kinmu menarik nafas dalam-dalam ketika matanya berbinar, saya memiliki terlalu sedikit pengalaman di daerah ini dan pameran kuil adalah kesempatan langka bagi saya untuk bertarung dengan praktisi dari penduduk desa di sekitar sini. Ini adalah kesempatan saya untuk menyerap pengalaman pertempuran mereka. Saya harus mempertahankan arena ini sampai akhir. Semakin banyak orang berkerumun di bawah arena, menciptakan keributan yang cukup. Ketika berkelahi dengan pemuda tadi, semua orang bisa melihat Kinmu memiliki kultivasi yang padat tetapi kurang pengalaman. Untuk dapat bertahan hidup di reruntuhan besar, setiap desa pada dasarnya akan memiliki praktisi seni bela diri dan bahkan praktisi seni surgawi. Ini karena reruntuhan besar terlalu berbahaya. Semua penduduk desa dihormati keterampilan bela diri, harus berani dan pandai bertarung. Segera, ada orang lain yang melompat ke arena. Itu adalah gadis dengan jenis unik black tortoise vital ki tetapi serangannya kejam. Saat mereka bentrok, ki vitalnya seperti ular besar melingkari kedua kaki Kinmu, mengikatnya dengan erat. Setelah mengikat kakinya, gadis itu seperti seekor ular betina yang merayap di tubuhnya saat dia melakukan pukulan pembunuhan. Ki vitalnya sangat aneh saat dia mengubahnya menjadi ular besar untuk melilit Kinmu. Ki vital semacam ini berbeda dari ki kura-kura hitam murni dan diklasifikasikan sebagai bagian dari itu. Kura-kura dan ular diklasifikasikan sebagai kura-kura hitam, namun, embryo rohnya haruslah ular dan bukan kura-kura, milik cabang kura-kura hitam, oleh karena itu gerakan tubuhnya juga aneh. Kinmu menggunakan Tausan Buddha bersenjata untuk bertahan melawan serangan anehnya dan meskipun gerakan tubuhnya menjadi aneh, Kinmu tampaknya telah menumbuhkan seribu tangan karena ada tangan di sekelilingnya. Hanya dalam waktu singkat, dia menerima ratusan pukulan dan pingsan. Oultma berhasil menjual tandu. Ini adalah pertama kalinya Kinmu bertemu dengan teknik tubuh yang aneh dan menderita sedikit luka, namun, itu bagus karena itu tidak serius. Di arena, pertempuran berlanjut dan ada juga banyak orang yang datang ke meja peruntungan blind untuk bertaruh pada siapa yang akan menang. Tidak ada mata uang tetap di Great Ruins sehingga semua perdagangan dilakukan dengan menggunakan barang. Jika seseorang berpikir bahwa nilainya hampir sama, mereka akan melakukan perdagangan. Itu sama dengan taruhan. Setiap perhiasan, biji, batu giyok, ternak hanya digunakan untuk taruhan. Setumpuk barang sudah menumpuk di belakang blind. Ada semua jenis barang seperti induk ayam berbulu multikolor yang setinggi manusia. Di dalam paruhnya dipenuhi dengan gigi tajam dan terlihat sangat mengancam ketika mengepakkan sayapnya dan menghamburkan pasir seperti hujan panah. Ini adalah naga betina dan bukan betina tua biasa. Ini adalah keturunan naga dan ayam. Meskipun darah naga di tubuhnya tidak banyak, dan telur yang diletakkannya dianggap harta. Pertandingan selanjutnya, beku miskin akan bertaruh pada kemenangan muridku. Tiba-tiba, salah satu dari sekian banyak nama Buddha terdengar ketika seorang beku tua meringkuk di depan warung peramal dan menempatkan staff beku di atas meja, mendorong kaki meja ke tanah. Beku tua itu duduk di depan blind dan menyatukan tangannya, ini pasak. Siapa yang berani bertaruh dengan rahib miskin? Blind bertanya dengan tegas, biara petir besar. Beku tua itu menjawab, biara petir besar. Blind kembali menatap Oltma dan berkata, Oltma, Anda yang menangani ini. Oltma meletakkan tongkat itu di tangannya dan duduk di depan biksu tua itu. Biksu tua itu mengangkat kepalanya dan menatap tanpa ekspresi ke arah matua, saudara junior. Oltma menjawab dengan wajah kosong, kakak senior. Kamu telah membagikan seni surgawi grit tunder celap monasteri kami kepada orang lain, melanggar aturan dari biara tunder celap grit kami. Alis putih beku tua itu terkulai ketika dia berkata dengan lembut, saat itu kamu memotong tanganmu sendiri dan mengirimkannya ke biara dengan mengatakan bahwa kamu telah mengembalikan seni surgawi tunder celap monasteri agung kami kembali kepada kami. Lenganmu masih dalam seribu pagoda Buddha. Sekarang, Anda telah memberikan seni surgawi grit tunder celap monasteri kami kepada pemuda itu, kembali pada kata-kata Anda. Bab 37 Dada Oltma bergerak ke atas dan ke bawah Rupanya, dia tidak dalam suasana hati yang tenang dan dia menjawab dengan dingin, saya memutuskan lengan saya dan mengirimkannya ke biara petir besar, mengembalikan seni surgawi kembali jadi mengapa biara harus memburu saya dan menyebabkan keluarga saya terpisah. Karena biara sangat ingin mati, mengapa saya tidak bisa memberikan seni surgawi dari biara petir besar? Biksu tua itu menggelengkan kepalanya, saudara junior, sebuah lengan tidak mewakili semua seni surgawi. Oltma tertawa pelan, seni surgawi yang saya miliki tidak semuanya berasal dari biara tunder celap besar. Apakah Anda juga ingin menggulingkan seni surgawi saya yang lain juga? Saya mungkin berasal dari biara tunder celap besar, tetapi saya mengandalkan tangan saya untuk berjuang keluar. Pada saat itu, tidak ada di antara Anda yang berani menghentikan saya. Anda menunggu sampai saya mempunyai seorang istri dan seorang putra, maka Anda datang untuk saya. Saya bersedia mengorbankan lengan untuk keselamatan istri saya, dan putra dan mengembalikan Anda seni surgawi dari biara tunder celap besar Anda. Wajahnya berubah muram, tapi apa yang terjadi sesudahnya? Kalian semua terus memburu saya dan mencabik-cabik keluarga saya. Alis putih biksu tua itu mengangkat bahu, aturan adalah aturan, apa yang bisa diubah bukanlah aturan. Dunia manusia yang vulgar telah mengganggu kultivasi Anda. Saudara junior, tujuan kami bukan untuk membunuh Anda tetapi untuk menyelamatkan Anda dari jurang kehancuran. Penderitaan duniawi dan kembali ke biara tunder celap besar untuk melanjutkan penanaman, untuk mencapai kebudayaan melalui upaya dan wawasan Anda. Jika Anda belum menggerakkan hati fana Anda saat itu dan berjuang keluar dari biara tunder celap besar, tempat rulai dari biara tunder celap besar akan menjadi milikmu. Jika kamu mau kembali bersamaku, rulai lama pasti akan bersyukur. Tempat rulai akan tetap menjadi milikmu. Kembali. Old Mater Cengang, karena aku telah membantai jalan keluar saat itu, jika aku harus kembali, aku secara alami harus memotong jalanku kembali. Ekspresi beku tua itu tenggelam dan dia menghela nafas, rulai akan sangat kecewa. Pemuda di arena adalah muridmu. Kamu memberikan tunder celap delapan pemogokan padanya, tetapi kamu tidak memberikan metode penanaman biara tunder celap besar, Mahayana Rulai Sutra. Melihat kinmu yang bertarung melawan pemuda lain di arena, ia menyatakan, sutra Mahayana Rulai adalah teknik untuk menaklukkan iblis. Tanpa mengolah metode penanaman ini, tidak peduli seberapa kuat tunder celap eidstrikesnya, itu hanya akan terlihat mengesankan tetapi tidak berharga. Hari ini saya telah membawa murid saya maju, datang dan temui paman senior Anda, Ming Xin. Di belakangnya, seorang biarawan muda yang kurus maju dengan manik-manik doa Buddha di tangannya sementara dia meletakkan kedua telapak tangannya, paman senior. Alis putih biksu tua itu berkibar ke atas saat dia melanjutkan, Ming Xin juga seorang praktisi spirit embryo rilem. Dengan staff biksu sebagai taruhan, apakah saudara junior akan cocok dengan taruhan saya? Nenek si mengangkat alisnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika Old Ma menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, semua aturan dan disiplin biara adalah omong kosong. Aku akan cocok dengan pertaruhanmu. Bagaimana kepalaku layak bagi staff biksu hakaramu? Biksu tua menganggupkan kepalanya dan menjawab, mereka nilainya hampir sama. Blind, Granisi dan Apotecari mengerutkan alis mereka, ingin membuju Old Ma untuk tidak melakukannya. Tetapi dia tegas, jika muer kalah, kamu akan membawa kepalaku kembali ke biara tunder celap besar untuk bertemu rulai. Jika muer menang, kamu akan meninggalkan staff biarawanmu di sini dan enyah sejauh mungkin. Luar biasa! Biksu tua menghadapi biksu muda, Ming Xin dan mengatakan kepadanya, hari ini, tuanmu aku akan mengambil kembali seni surgawi dari biara tunder celap besar dari pengkhianat. Jika kamu menang, itu akan menjadi jasa kamu. Ming Xin menganggup dan berjalan menuju arena. Di arena, pria muda yang bertarung melawan kinmu adalah seorang ahli keterampilan pedang dan berjalan di jalur yang sama dengan kakak seniorku dari lima murid sungai li. Pedang harta karunnya tidak lebih dari tiga kaki jauhnya dari tubuhnya, namun yang berbeda adalah pedangnya tidak sebesar itu. Itu lebih seperti belati kecil yang panjangnya delapan inci namun itu jauh lebih berbahaya. Pedang kecil ini akan selalu terbang keluar dari tempat-tempat aneh seperti di bawah ketiak dan selangkangan. Kadang-kadang bahkan akan terbang ke pakaian lawan dan menembak keluar dari lengan baju ketika kinmu bentrok muka dengan dia. Dengan teknik kontrol pedangnya mencapai tingkat tinggi ini, dia tidak lebih lemah dari murid sungai li, kian kiyu dan sebenarnya jauh lebih kuat dari kakak seniorku. Selain itu, orang ini juga memiliki pencapaian besar dalam teknik pertempuran. Keterampilan telapak tangannya sangat rumit dan posisinya seperti gunung yang menjulang. Dengan kekuatan yang keluar dari telapak tangannya, akan ada urat gunung muncul dari telapak tangannya. Namun, kemenangan sudah diputuskan di arena. Dengan kekuatan besar kin dan gerak kaki lincah, pria muda itu telah menderita kerugian selama pertandingan pertama mereka, kivital kinmu yang padat telah langsung menghancurkan kivitalnya. Kinmu telah mengeksekusi tempes off the sembilan naga dan meskipun hanya tiga lapis kekuatan telah meledak, itu sudah merusak bagian bawah jantung lawannya, sehingga tidak peduli seberapa indah penguasaan pedangnya, hasilnya sudah ditetapkan dalam batu. Kinmu berlari dengan tidak teratur, seperti ribuan ular merayap secara acak di rumput. Dia tiba-tiba timur dan tiba-tiba barat, kadang-kadang ke depan dan kadang-kadang ke belakang, membingungkan pemuda itu dari mana serangannya akan datang. Detik berikutnya, pria itu merasakan sakit di bagian belakang hatinya saat ia dihempaskan oleh kinmu. Ketika pria muda itu mendarat di tanah, dia bungkam beberapa saat sebelum membungkuk ke arah kinmu yang berada di arena dan mengucapkan terima kasih, terima kasih, adik, karena bersikap lunak pada saya. Meskipun telapak tangan kinmu telah menekan bagian belakang hatinya dengan kekuatan besar sekarang, kekuatan itu tidak kasar dan tidak melukai hatinya. Kalau tidak, dengan kekuatan kinmu, dia bisa dengan mudah menghancurkan semua organnya. Apakah adik junior perlu istirahat? Ming Xin yang diam-diam menunggu di sana bertanya hanya setelah kinmu mengalahkan pemuda ini. Tatapan kinmu jatuh ke tubuhnya. Beku itu masih sangat muda dan mengenakan jubah budis putih yang bebas dari setitik debu. Bahkan sepatu di kakinya juga putih sementara dia juga sangat bersih. Meskipun rambutnya dicukur abis, ia masih terlihat agak tampan, membuat orang-orang memiliki kesan yang baik ketika menatapnya. Tepat ketika dia akan menjawab bahwa dia tidak melakukannya, suara nenek si tiba-tiba terdengar, beristirahat, kamu pasti perlu istirahat. Kinmu tidak mengerti alasan nenek si untuk itu, tetapi dia masih mengindahkan apa yang dikatakan nenek dan duduk untuk beristirahat, merawat dirinya sendiri kembali ke kondisi prima. Overload body tree elixir tekniknya cocok untuk berkultivasi sambil berlari, jadi meskipun menghadapi lebih dari selusin praktisi, kivitalnya tidak banyak abis dan masih pada puncaknya, namun tubuhnya sedikit kelelahan. Nenek si membawa secangkir air dan memberikannya kepada Kinmu ketika dia berbisik kepadanya, Mu'er, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, Anda harus menang dan pasti tidak akan kalah. Kakek Anda telah mempertaruhkan nyawanya sendiri melawan botak tua itu. Jantung Kinmu berdetak kencang dan segera menatap Ootma, wajah matu acu tak acu dan suaranya melambung, Mu'er, tubuh Tuhan yang tak tertandingi tidak akan pernah kalah. Aku percaya padamu. Meskipun Ma mengatakan itu, Kinmu masih sedikit panik. Semua orang di desa adalah keluarganya, tetapi Matua adalah yang paling dekat dengannya di sebelah Nenek si. Itu Ootma saat itu yang menggunakan satu tangan untuk membawa patung batu keluar bersama Nenek si untuk menjemputnya dari sungai, menyelamatkan hidupnya. Jika dia kalah, bukankah dia yang akan menyebabkan Ootma mati? Pada saat ini, apoteker juga mengerutkan kening. Ootma percaya bahwa Kinmu adalah overload body yang tak tertandingi dan mempercayainya tetapi Kinmu bukanlah overload body. Sekarang dia mulai menyesal membantu kepala desa untuk menutupi kebohongan putih. Jika dia mengatakan yang sebenarnya sebelumnya, Matua tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Hanya karena Matua mempercayai Kinmu akankah ia mempertaruhkan hidupnya dengan biksu tua itu? Tiba-tiba, apoteker menunjukkan tatapan mengancam, jika Muir kalah, kita hanya harus membunuh botak tua dan botak muda. Kita tidak bisa membiarkan Matua mati begitu saja. Di arena, Kinmu mencoba yang terbaik untuk menstabilkan emosinya tetapi ketika pertempuran ini menyangkut kehidupan kerabat terdekatnya, bagaimana dia bisa menenangkan emosinya? Mute memberikan beberapa tanda tangan dan suara sementara Blind menyandarkan dirinya pada tongkatnya, berkata dengan tergesa-gesa, tidak perlu untuk mengingatkannya. Pameran kuil ini adalah ujian. Setelah selesai, dia akan tumbuh dewasa. Jika dia tidak lulus itu, dia akan tetap menjadi anak kecil. Setelah beberapa saat, Kinmu perlahan bangkit dan menatap biksu muda kurus di depannya. Biksu, apakah Buddha ada di hatimu? Mingxin menyatukan kedua telapak tangannya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Buddha selalu ada di hatiku. Oosh! Kinmu menghela nafas keruh. Kivitalnya menjadi sombong dan intens. Itu benar-benar memiliki roh yang tidak disiplin dan tidak terkendali yang berasal dari tubuh kecilnya. Saya. Dia mengambil langkah ke depan dan roh yang mengalir keluar dari tubuhnya memberi orang perasaan heroik seperti dewa yang menjulang. Suaranya begitu keras sehingga bahkan orang tulipun dapat mendengar, tidak memiliki dewa, tidak ada Buddha dan tidak ada iblis di hati saya. Saya adalah dewa, Buddha, dan iblis. Begitu dia mengatakan itu, biarawan tua yang duduk di depan Ooltma mengungkapkan ekspresi heran dan menoleh untuk melihat Kinmu. Bab 38 Mingxin, biarawan kecil itu menjadi marah ketika mendengar itu dan berteriak pada Kinmu, pemberontak. Beraninya kau menghina Buddha. Kinmu mengungkapkan senyum dan hatinya menjadi tenang. Matanya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi karena dia tahu tidak peduli seberapa kuat beku kecil ini atau teknik apa yang dimiliki beku kecil ini, dia sudah kalah dalam kerangka berpikirnya. Biarawan tua yang duduk di depan Ooltma ragu-ragu. Apa yang dikatakan Kinmu tampak memberontak, karena dia tidak hanya menghina Buddha, tetapi juga dewa dan setan juga. Namun, di telinganya, itu tidak terdengar memberontak tetapi sebaliknya, itu adalah kata-kata bijak. Tanpa Buddha di hatimu, kamu bisa menjadi Buddha. Ketika ada seorang Buddha di hatimu, kamu tidak akan pernah menjadi seorang Buddha. Tanpa iblis di hatimu, kamu bisa menjadi iblis. Ketika ada iblis di hatimu, kamu tidak akan pernah menjadi iblis. Kerangka pikir mingsin belum ada di sana sehingga dia tidak bisa memahami arti dari kalimat itu tetapi biksu tua itu bisa. Beku tua itu hanya memahami esensi sejati dari kata ini ketika dia telah mencapai alam makhluk surgawi, namun meskipun telah berkultifasi ke alam kehidupan dan kematian sekarang, dia masih tidak dapat menghancurkan Buddha di dalam hatinya. Semakin dalam kultifasi, semakin memahami kekuatan dewa dan setan dan betapa luar biasanya rulai. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Logika yang sama telah diludahkan oleh anak ini membuatnya tampak sangat aneh. Betapa anehnya bahwa pemuda ini benar-benar berkata bahwa dia telah menghancurkan dewa dan Buddha di dalam hatinya. Usiakinmu terlalu mudah dan pasti tidak bisa bersentuhan dengan esensi sebenarnya dari kalimat ini. Karena ia tidak dapat melakukan kontak dengan esensi sejati, bagaimana ia dapat mematahkan hati dewa dan Buddha. Untuk mematahkan dewa dan Buddha di hati seseorang, seseorang harus melalui kultifasi yang keras dan memiliki pencerahan, jika tidak, Buddha akan tetap menjadi Buddha dan dewa akan tetap menjadi dewa di dalam hatinya. Ngomong-ngomong, dia belum belajar teknik besar dari biara tunder celap besar kita jadi tidak peduli seberapa tinggi kerangka pikirnya, dia masih tidak akan bisa memenangkan mingsin. Biksu tua itu melihat ke bawah dan sepertinya sudah tenang dan tidak memikirkan hasilnya. Di arena, tubuh kurus mingsin bersinar redup dengan cahaya kemasan, memberi orang perasaan bahwa dia adalah Buddha yang surgawi, khidmat, dan agung, memberikan tekanan yang tak tertandingi pada semangat mereka. Di bawah arena berkumpul semua orang dari berbagai desa. Mereka semua tertarik oleh pertempuran dan menyebabkan keributan, tapi ketika tubuh mingsin memancarkan cahaya kemasan, suara-suara itu segera menghilang, menjadi benar-benar sunyi. Mereka praktis menutup mulut mereka pada saat yang sama seolah-olah mereka semua mendengar teriakan memekakkan telinga di wajah mereka. Ini adalah metode penanaman Buddhisme, Sutra Mahayana Rulai. Metode penanaman ini berbeda dari budidaya sekte lain. Jalan yang mereka ambil berjalan dari luar ke dalam. Di luar berarti bagian luar tubuh, tubuh yang dengan demikian menjadi absolut dan di dalam berarti hati, hati yang telah menjadi mutlak. Agama Buddha menyebut mereka sebagai tubuh absolut dan hati absolut. Meskipun mingsin hanya berkultivasi ke tahap tubuh absolut, tetapi dengan gambar Buddha muncul, itu seperti teriakan memekakkan telinga di wajah mereka. Nenek sidan yang lainnya tidak tahan lagi gugup. Mingsin belum menyerang dan kedudukannya sudah menunjukkan kerasnya kekuatannya untuk melemahkan semangat juang kinmu. Orang mungkin bertanya, siapa yang berani menyerang Buddha? Kinmu berani. Tubuh dan hati kinmu bersatu sebagai satu diikuti oleh hati dan pikiran, pikiran dan tinju, tinju dan ki, ki dan tubuhnya. Semua datang bersama sebagai satu dan embryo rohnya juga bergerak bersama dengan tubuhnya. Dengan tubuh dan semangatnya sebagai satu, dia mengeksekusi Tempes of the Nine Dragons. Gerak kaki kinmu adalah Cripples Heaven Pilfering Divine Legs yang memiliki kecepatan sangat cepat. Sebelum mingsin bahkan bisa berkedip, kinmu telah mencapai di depannya dan sebelum dia bahkan bisa memblokir, pukulan kuat kinmu telah mendarat di dadanya. Tempes of the Nine Dragons terdiri dari sembilan lapisan kekuatan tersembunyi dalam sebuah pukulan. Lapisan pertama seperti naga api yang keluar dari tangan kinmu dan menabrak dada mingsin, menghasilkan ledakan keras. Cahaya emas di tubuh mingsin tiba-tiba tumbuh intens dan lonceng emas besar samar-samar muncul. Lapisan kedua kekuatan kinmu tiba setelah yang pertama. Lapisan kekuatan kedua adalah Twin Dragons Twist. Kedua naga itu melingkar satu sama lain saat ia menerobos ke arah dada mingsin. Dang! Suara bell lainnya berbunyi. Karena kedua pasukan datang terlalu cepat, mereka hampir berdering pada saat yang sama, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Setelah itu, itu adalah kekuatan ketiga Tempes of the Nine Dragons, Three Dragons Rock Smash yang diikuti oleh Four Dragons Pounds, Five Dragons Devil Purgay, Reinkarnasi Six Dragons dan Seven Dragons Racing The Seas. Dengan tujuh lapisan kekuatan meledak satu demi satu, bell berdering tujuh kali berturut-turut dan cahaya kemasan di sekitar tubuh mingsin akhirnya menjadi redup, mengakibatkan biksu kecil yang kurus bergerak mundur satu langkah. Lapisan kedelapan kekuatan, delapan divisi Sky Dragon Force, meledak dan mingsin terpaksa mundur lagi. Lapisan kesembilan kekuatan kinmu, sembilan naga Tempes meledak juga dan cahaya emas di sekitar tubuh mingsin hancur. Kinmu tercengang, bahkan kera iblis tidak bisa menangani kekuatan penuh Tempes of the Nine Dragons. Setiap kali kinmu bertarung dengan itu, dia selalu berhenti di lapisan ke-6 atau ke-7 kekuatan, kalau-kalau dia serius melukai kerasetan. Namun, mingsin tidak menghindar sama sekali dan memblokir semua sembilan kekuatan langsung. Mengindahkan saran nenek si, dia tidak menahan kekuatannya dan telah menggunakan semua kekuatannya. Dia bahkan telah memobilisasi kekuatan harta karun dewa embryo rohnya, tetapi dia hanya memaksa mingsin mundur beberapa langkah. Kamu tidak menerima ajaran benar dari serangan delapan tunder celap. Mingsin bergerak dan Kivital di bawah solnya meledak. Dengan kecepatannya yang cepat, dia mengangkat telapak tangannya dan suara guntur bergulir. Hanya dengan pukulan, auman naga benar-benar bisa terdengar. Boom! Sebelum pukulan itu bahkan mendarat di kinmu, dia bisa melihat Kivital Mingsin berubah menjadi naga hijau. Meskipun pingsan, naga itu tampak mengancam dan sangat tirani. Lapisan kekuatan pertama dari Tempes of the Nine Dragon sebenarnya membentuk-bentuk dari Kivitalnya. Ini menunjukkan bahwa Kivitalnya juga sangat padat dan poin yang paling penting adalah bahwa ia memiliki metode kultivasi yang cocok untuk delapan pemogokan tunder celap. Ini adalah apa yang kurang kinmu. Kinmu mengambil serangan langsung dan merasa bahwa lapisan kekuatan pertama sangat kuat. Namun, sebelum dia benar-benar bisa menerima serangan pertama, lapisan kekuatan kedua telah ditindaklanjuti dengan twist-naga twist. Kedua naga yang dibentuk oleh Kivitalnya berputar dan berbalik, memutar lengan kinmu bengkok. Lapisan kekuatan ketiga kemudian ditindaklanjuti dengan menghancurkan mengarahkan ke lengannya. Darah terciprat dari lengan kinmu saat langkah kakinya menjadi bingung saat ia terus mundur. Batu-batu juga terbang ke arah acak saat arena diinjak-injak di bawah kakinya. Saat empat naga Ki menerkam ke arahnya, kinmu mendengus dan Kivitalnya bergegas ke matanya, segera membangkitkan mata surga. Kivital di tangannya berubah menjadi tombak panjang dan menembus empat naga dan menusuk dengan denting ke telapak tangan mingsin. Sebelum Five Dragon Dragon's Iblis Purge bisa meledak, Kivitalnya dihancurkan oleh tombak ini. Saat dua jenis kekuatan bentrok, tombak yang dibentuk oleh Kivital kinmu juga telah menghilang. Kinmu mengangkat alisnya dan menatap telapak tangan mingsin. Ada setetes darah mengalir ke bawah, saat telapak tangannya ditusuk oleh tombak. Lengan kinmu rusak parah tentu saja, dan lukanya jauh lebih parah daripada mingsin. Kinmu menarik nafas dalam-dalam saat Kivitalnya tiba-tiba mulai menyala saat ia bergegas menuju mingsin. Spring Thunder on the Lonely Issi Kali ini dia tidak menggunakan atribut air dan malah berubah menjadi api. Itu seperti sungai api yang menyala turun dari langit ke laut, mencoba untuk menyulut lautan. Mingsin tetap tidak tergerak dan mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Matanya menjadi sangat jernih, tanpa metode kultivasi, semuanya dibuat-buat dan hanya terlihat mengesankan. Mingsin juga mengeksekusi Spring Thunder on the Lonely Issi dan guntur meledak dari telapak tangannya, menghancurkan jiwa-jiwa dengan gemuruh guntur. Bantalan berapi api kinmu hancur langsung. Dan pada saat ini, kinmu mengangkat kedua tangannya dan mereka terbakar. Menggunakan tangan sebagai pisau, dia menebasnya ke arah mingsin seperti iblis gila. Keterampilan pembantaian babi, matahari di laut timur gelombang ribuan lapisan. Ini adalah langkah yang sangat gila karena sulit bagi keterampilan pisau bacer untuk melepaskan kekuatan tertinggi tanpa menjadi gila. Pasti ada kemegahan matahari besar yang muncul bersamaan dengan ribuan lapisan ombak yang saling tumpang tindih. Menggunakan kekuatan pisau tiada taraf untuk menebas dan menghancurkan setiap kekuatan dengan caranya. Tumpang tindih seribu ombak dan tumpang tindih seribu pisau. Tidak ada yang tidak bisa ditebang dan tidak ada yang bisa dihancurkan. Wajah mingsin sedikit berubah, namun, kinmu malah mengerutkan kening. Dia bisa melihat bahwa mingsin mengeksekusi delapan bentuk tunder celap Eidstrikus, Tousan Armed Buddha. Telapak tangan beku kecil ini bertemu dengannya dan itu seperti seorang Buddha dengan ribuan tangan yang menghalangi pisaunya yang gila. Hati kinmu sedikit tenggelam. Tangannya bukan pisau yang sebenarnya. Pertahanan mingsin sangat kuat. Sulit untuk memotong tangannya. Kalau begitu aku akan pergi lebih cepat. Lebih cepat dan lebih cepat. Begitu cepat sampai kamu tidak bisa menangkap pisauku. Pertempuran tengah malam di kota-kota penuh badai. Kinmu seperti setan gila dan dia terus memotong dengan gila. Hanya ada satu pikiran di benaknya yang lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, begitu cepat sehingga dia bisa memenggal kepala Buddha. Tidak ada babi di dunia ini yang tidak bisa disembeli oleh pisau pemotongan babi. Kinmu berteriak dengan kejam saat ki vitalnya merajalela. Dang 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 mingsin menggunakan tousan Buddha bersenjata untuk memblokir dan tiba-tiba, dia merindukan pisau tangan Kinmu saat pisau itu mengenai tenggorokannya. Bel besar yang melindungi tubuhnya memberi cincin. Setelah itu, pisau kedua menembus pertahanannya dan memukulnya tepat di tenggorokan lagi, menyebabkan cincin lain. Pisau ketiga, keempat, kelima dan keenam. Pisau Kinmu tumbuh lebih cepat dan lebih cepat sambil berulang kali mengenai tempat yang sama yaitu tenggorokan. Kakak senior, saya belajar keterampilan yang sama seperti Anda saat itu dan kami sangat mengenal satu sama lain. Ada kekurangan pada Buddha bersenjata seribu Anda. Duduk di depan beku tua itu, Old Ma berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya kamu telah memberikan cacat pada muridmu juga. Bab 39. Alis putih biksu tua itu berkedut dan segera tahu apa yang dikatakannya. Ketika dia mempelajari keterampilan saat itu, dia tertidur di salah satu kelas rulai dan kelas itu mengajar mereka tentang Buddha bersenjata seribu. Agama Buddha adalah tentang nasib. Biksu tua telah melewatkan nasib ini dan dengan demikian tidak dapat bertanya pada rulai tentang esensi dari Buddha bersenjata seribu. Dia hanya bisa meminta saudara senior dan juniornya untuk mencapai Buddha bersenjata seribu, tetapi bagaimanapun, itu tidak bisa dibandingkan dengan ajaran otentik dari rulai. Buddha seribu bersenjatanya memang memiliki cacat yang tidak dapat digerakkan. Beku tua itu juga telah menemukan cacat ini dan ingin memperbaikinya, namun, semakin ia berusaha memperbaiki, semakin besar cacat itu. Untuk menyelesaikan masalah, orang harus mencari tahu sumber masalahnya. Buddha bersenjata seribu sangat rumit dan membutuhkan semua indera seseorang untuk bekerja bersama. Jumlah variasi terlalu banyak untuk dihitung dan kesalahan kecil apapun tidak bisa hanya dari satu alasan. Ini bisa disebabkan oleh beberapa atau lusinan alasan yang tampaknya tidak memiliki afiliasi dengan masalah tersebut. Biksu tua itu mulai mencari penyebab cacat itu sejak muda dan masih belum menemukannya sekarang. Cacat dalam Buddha seribu bersenjata secara alami diteruskan ke Ming Xin karena ia adalah muridnya. Kelemahan ini sangat kecil dan hanya bisa diungkapkan di bawah serangan yang sangat cepat. Bagaimana cacat ini bekerja adalah ketika lengannya melewati satu inci di bawah tenggorokan, ki vitalnya akan menjadi sedikit lemah. Ketika di bawah serangan musuh berkecepatan tinggi, karena ki vital lemah di lengan, kecepatan dia mengangkat tangannya akan sedikit lebih lambat. Dalam sekejap itu, cacat akan muncul di tenggorokan dalam sekejap. Beku tua itu memiliki kultivasi yang sangat tinggi sehingga tidak banyak orang yang bisa memaksakan kekurangannya tetapi itu berbeda untuk Ming Xin. Dalam hal budidaya, Kinmu berada di atas Ming Xin dan dengan tangan Kinmu sebagai pisau, mereka menjadi sangat cepat. Hanya dalam waktu singkat, dia telah memukul seratus pukulan di tenggorokan Ming Xin. Pada pukulan 68, cahaya kemasan di sekitar tubuh Ming Xin sudah hancur sekali. Meskipun Ming Xin telah mengumpulkan kivitalnya untuk membentuk bel emas besar lagi, pisau Kinmu sudah menebas tenggorokannya. Darah mengalir deras dari tenggorokan Ming Xin dan mewarnai jubah Buddha putihnya, merah darah. Beku tua itu menghela nafas, anak bodoh, jika seribu Buddha bersenjata Anda tidak dapat memblokir pisaunya, tidakkah Anda tahu cara menggunakan gerakan lain? Ming Xin tiba-tiba menyadari kesalahannya. Ketika dia mencoba menerima pisau Kinmu, dia lupa dia hanya akan menerima pemukulan jika dia terus mempertahankannya saja. Namun, dengan keuntungan waktu singkat menggunakan bel emasnya untuk memblokir pisau Kinmu, dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Itu karena kegilaan Kinmu yang telah mengintimidasi dia, menyebabkan dia lupa apa yang dia kuasai. Dia tiba-tiba berubah gerakan saat telapak tangannya mengepal, menggetarkan udara. Tinjunya seperti matahari emas besar yang sangat menyilaukan. Sinar matahari menyempurnakan jiwa yang di langit. Pada saat ini, suara Buddha yang merdu benar-benar terdengar keluar dari mudra dan mengikutinya adalah gemuruh keras dari guntur di telapak tangan yang cukup untuk membersihkan jiwa. Sinar mataharinya menyempurnakan yang jiwa di langit berbeda dari Kinmu. Kekuatan langkah ini beberapa kali lebih kuat dari apa yang bisa dilepaskan Kinmu. Menerima pukulan dari langkah ini, Kinmu langsung merasakan mudlehat ketika tiga jiwanya bergerak secara bersamaan dan semua tujuh jiwanya terkejut. Buk terdengar buk. Kinmu mengangkat jarinya dan memberikan serangkaian tusukan menyilaukan kedahinya, tulang ekor, pusar, kepala, tenggorokan, jantung, perineum dan paru-paru untuk mengunci tiga jiwanya dan tujuh roh di tempatnya. Teknik alam iblis surgawi Nenek si telah memberikan teknik alam iblis surgawi kepadanya yang dimaksudkan untuk mengikat jiwa dan roh, mengunci esensi dan darah untuk mengupas kulit untuk membuat pakaian dan sekarang itu sebenarnya digunakan oleh Kinmu untuk mengikat jiwa dan rohnya sendiri agar tidak dibersihkan oleh serangan mingsin. Samo kamu. Suara setan mendesak terdengar saat Kinmu memberi isyarat bunga mencubit. Dengan sentakan dari telapak tangannya, iblis freedom mudra menyerang ke depan menyebabkan jiwa mingsin goyah dan hampir diseret keluar dari tubuhnya. Namun, pada saat ini, Kinmu tiba-tiba mengubah serangannya dan berubah dari teknik setan menjadi teknik Buddha, sunshin refining yang soul in the sky. Sinar matahari mingsin menyempurnakan jiwa di langit adalah untuk mengubah tinjunya menjadi matahari, menggunakan petir untuk menghancurkan jiwa dan cahaya kemasan untuk membersihkan jiwa. Sedangkan sinar matahari Kinmu menyempurnakan yang jiwa di langit mengubah tinjunya menjadi matahari yang dinyalakan dengan vermilion berfitalki, dengan hati yang menakjubkan yang bisa melelehkan baja. Kinmu membuka tinjunya dan udara di telapak tangannya langsung meledak dengan dampak besar di wajah lawan, mengacaukan jiwa lawan. Ada perbedaan antara old mas sunshin menyempurnakan yang soul in the sky dan biarawan tua itu. Jelas biksu tua itu memiliki tradisi otentik sementara matua telah memperbaikinya dan lebih fokus pada kekuatan. Hanya saja Kinmu tidak memiliki mahayana sutra rulai, karena itu, ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh. Sama seperti jiwa mingsin goyah dari dampak dan hampir terbang keluar dari tubuhnya, teriakan rendah lainnya bergema, Samo kamu. Kinmu benar-benar mengubah langkahnya lagi dan dengan gerakan mencubit bunga, iblis freedom mudra sekali lagi dieksekusi. Nenek si, biksu tua dan yang lainnya terkejut karena melihat Kinmu bertukar antara mudra buddhisme dan iblis tanpa hambatan dan lancar. Sudah pasti bahwa Buddha akan memiliki konflik dengan setan. Untuk mengeksekusi teknik Buddha setelah menggunakan teknik iblis akan sangat sulit dan tidak pernah semulus yang telah dilakukan Kinmu. Ini tubuh vital-vital Tuhan, Tuli tersenyum dan bergumam. Nenek si mendengarnya dan hatinya sedikit tersentak, Tunarungu benar, hanya tubuh atasan vital kita tanpa atribut yang bisa bertukar antara teknik Buddha dan teknik iblis dengan lancar. Muir memang adalah badan Tuhan, kepala desa benar. Biksu tua itu tiba-tiba bangkit dan meneriakan nama Buddha. Iblis freedom mudra milik Kinmu langsung kehilangan kekuatannya dan kekuatan yang tak terlihat memisahkannya dari Ming Xin. Ming Xin ingin menyesuaikan kembali jiwanya untuk melawan Kinmu lagi, tetapi kegelapan menimpa dirinya ketika tubuhnya bergoyang. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah dari tenggorokannya yang hampir terpotong menjadi dua. Aku kalah. Biarawan tua itu menatap matua dan memberi isyarat kepada Ming Xin untuk datang. Saudara junior, saya mungkin kehilangan waktu ini, tetapi bukan yang berikutnya. Ming Xin, kita telah berkeliaran di mana-mana dan belum menemukan tempat untuk menetap. Bagaimana kalau kita mencari karma yang bagus di dekat situ dan menemukan sebuah desa untuk didiami? Tenggorokan Ming Xin masih berdarah saat dia melangkah maju dan biksu tua itu membantunya membalutnya setelah mengoleskan salep. Dia kemudian berbicara kepada Old Ma dengan cara yang mendalam, Saudara junior, staff biarawan mungkin sudah pergi tetapi yang lain masih bisa dibuat, namun, seorang kepala hanya bisa hilang satu kali. Setelah Anda kalah, Anda akan kehilangan segalanya. Juga, dermawan kecil, mengolah teknik iblis telah membuat Anda berbahaya dan membunuh. Waspadalah dengan tenggelam ke dalam neraka yang dalam dan tidak pernah bereinkarnasi dengan mengambil jalan iblis. Selesai berkata, dia membawa Ming Xin dan melayang pergi tanpa menginjak bumi. Kin Mu melompat turun arena, mengirim biksu tua dan murid pergi dengan tatapannya. Old Ma tampak muram. Jelas bahwa dia khawatir dengan kata-kata biarawan tua itu, kakek Bu, Nenek, jika mereka punya kesempatan, apakah mereka akan membunuh kita. Nenek si dengan dingin tertawa, menundukkan iblis dan iblis adalah bagaimana botak tua mencari nafkah, jadi jika mereka memiliki kesempatan, tujuan kita tidak lebih baik daripada wanita Wu. Adapun Bu Tua, dia menggelengkan kepalanya. Dengan memberikan keterampilan tunder celap Eid Strikus, Old Ma telah melanggar tabu dari biara tunder celap besar. Kin Mu bertanya dengan bingung, kalau begitu, mengapa kita tidak membunuhnya saja untuk menyelamatkan diri dari masalah. Mengapa kita masih harus menunggu dia datang dan menimbulkan masalah. Mata Nenek si berseri-seri dan mendukung kata-katanya, muer kita mulai memiliki sikap tubuh tuan. Apoteker, Bisu, Buta, bagaimana kalau kita hanya membungkam botak tua dan botak kecil ini? Bahkan Beku Tua itu telah pergi jauh, dia secara tidak sadar mempercepat langkahnya ketika mendengar itu dan terbang bersama Ming Sin tanpa pemikiran lebih lanjut untuk menetap di Desa Lansia penyandang cacat di dekatnya. Nenek si dan yang lainnya tidak mengejar juga dan melanjutkan pekerjaan mereka sendiri. Tuli tiba-tiba menghela nafas dengan sedih, reruntuhan besar semakin tidak bisa diandalkan. Setan dan monster apapun juga bisa masuk ke sini dan membuat keributan. Buta mengangguk setuju, membuat kita orang jujur yang tidak dapat memiliki momen damai. Butua, tidak ada gunanya bersembunyi seperti ini. Ketika hari itu tiba dan kau ingin kembali ke biara tunder celap besar, kami tulang-tulang tua akan ikuti kamu di sana. Old Ma tergerak tetapi dia tidak menunjukkannya dan malah mengangkat staff beku itu, aku membantai jalan keluar dari biara petir besar saat itu sehingga aku secara alami harus membantai jalan kembali tanpa bantuanmu. Mu'er, kau memiliki memenangkan ini jadi milikmu. Kinmu mengambil alih staff biarawan dan itu tidak seberat yang dia pikirkan. Staff beku itu jelas-jelas mendorong meja ke bawah, tetapi tangannya cukup ringan sehingga dia bertanya dengan bingung, apakah staff beku ini sangat berharga. Mengapa Old Ma harus menggunakan kepalanya sebagai taruhan. Berharga, itu tidak terlalu berharga. Nenek memeriksa staff beku itu dan menyeringai, apakah kamu kenal Border Dragon City? Staff beku ini paling banyak hanya membeli Border Dragon City. Bab 40. Mata kinmu terbuka lebar. Staff biksu berpenampilan sederhana ini dapat membeli seluruh Border Dragon City. Nama staff beku ini disebut Hakara, memiliki empat selangkangan dan cincin 12s. Itu dibuat oleh rulai dari biara tunder celap besar dan juga dapat digunakan untuk mengalahkan orang-orang. Itu harus bernilai seperti Border Dragon City. Old Ma memberikan pengantar, namun staff beku ini lebih banyak digunakan untuk berkultivasi. Ketika Anda berpegangan pada staff, setiap bangun dalam hasrat atau emosi akan menyebabkan cincin itu bergemerincing. Begitu cincin itu bergemerincing, semua pikiran yang mengganggu dalam pikiran Anda akan lenyap, jadi itu adalah harta untuk menyingkirkan iblis di hatimu. Cincin 12s dapat mematahkan 12 jenis gangguan dan menyingkirkan 12 iblis di dalam. Ketika iblis di dalam hatimu muncul, cincin itu akan bergemerincing dan iblis di dalam hatimu akan tertutup dan berubah menjadi debu. Staff dipisahkan menjadi empat selangkangan, yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging, untuk mempraktikkan empat kebenaran mulia, untuk menumbuhkan kesetaraan dan untuk mencapai zen. Dengan staff beku ini, kultivasi akan dua kali lipat secepat. Mata nenek si langsung bersinar dan bersinar ketika dia menatap staff beku di tangan kinmu, muer, pinjamkan nenek staff biksu sebentar. Ada setan besar di dalam hati nenek yang telah mengganggu nenek-nenek untuk waktu yang cukup lama. Kinmu menyerahkan staff biksu hakara ke nenek si dan bertanya dengan rasa ingin tahu, iblis macam apa yang ada di hatimu, nenek. Orang tua. Nenek si menghela nafas dan mendorongnya ke depan, tidak peduli apa yang saya lakukan, orang tua ini tidak bisa mati. Saya telah membunuhnya lebih dari seribu kali dan dia masih hidup dan menyebabkan kekacauan dalam hati saya. Jika saya dapat menggunakan biksu ini staff untuk membunuhnya, aku akhirnya bisa tenang. Kinmu masih tidak tahu apa setan tua dalam hatinya dan nenek si tidak menjelaskan lebih lanjut. Ketika staff beku itu mendarat di tangannya, semua dua belas cincin segera berdenyut dengan marah, menciptakan suara memekakkan telinga. Sifat jahat granny si meletus dan sikap menakutkan keluar dari dirinya. Sikap ini tampaknya bukan miliknya dan dia seperti orang lain sama sekali. Rambut Kinmu berdiri tegak. Ada orang lain yang tinggal di dalam nenek si. Buta, Matua, Kripal, Apotecari, dan Mute juga memiliki rambut yang berdiri di ujungnya. Mereka segera mundur selangkah karena atmosfer yang menakutkan juga membuat mereka merasa terancam. Beberapa saat kemudian, nenek si menjadi kecewa dan mengembalikan staff biarawan itu kepada Kinmu, hal ini tidak dapat melakukan apa-apa terhadap iblis tua itu. Terkutuk, kenapa aku tidak bisa membunuhnya. Kinmu mengambil kembali staff biarawan dan mencoba mengikatnya di punggungnya dengan staff bambu. Namun, itu terlalu lama, membuatnya tidak nyaman untuk bergerak. Oleh karena itu, dia hanya bisa memegangnya di tangannya. Kamu bukan seorang beku jadi lemparkan staff itu ke gerobak sapi. Old Ma kemudian menyatakan, kamu telah lulus ujian untuk pameran kuil hari ini. Tidak perlu bagimu untuk terus bertarung. Untuk bisa mengalahkan murid biara tunder celap besar dianggap pencapaian besar. Namun, Ming Xin bukan murid rulai dan kemampuannya masih jauh dari murid rulai. Apakah Anda mengerti? Kinmu dengan mudah melemparkan staff biksu yang sangat berharga ke gerobak sapi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa kuat murid rulai. Old Ma dengan acu tak acu menjawab, saya adalah murid rulai saat itu. Ketika Anda bisa mengalahkan saya, Anda akan dianggap sebagai tubuh tuan yang sebenarnya. Hati Kinmu gemetar. Ketika dia berlatih dengan Old Ma setiap hari, Old Ma hanya menggunakan kultivasi spirit embryo realm tetapi meskipun begitu, dia selalu diremukkan oleh pukulan Matua. Orang perlu tahu bahwa Matua hanya memiliki satu tangan yang tersisa. Jika dia memiliki kedua tangannya, siapa yang tahu betapa menakutkan kekuatannya? Kinmu tahu bahwa masih ada jalan yang sangat panjang baginya untuk berjalan. Pekan raya kuil di kuil nenek berlangsung selama dua hari dan ketika malam tiba, banyak orang sudah mulai mengemas kios mereka dan pindah ke kuil nenek. Kuil ini sangat luas dan memiliki patung batu sebagai pelindung juga. Ini adalah tempat yang aman untuk bersembunyi dari invasi kegelapan. Kinmu mengendarai gerobak sapi ke kuil nenek dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya, melihat matahari terbenam yang menyinari seluruh istana Sirius. Ketika dia memasuki kuil nenek, dia kemudian tahu mengapa istana Sirius disebut sebagai kuil nenek. Ini karena, di aula utama kuil, patung seorang wanita tua yang baik hati sedang diabadikan dan disembak di sini. Wanita tua yang tampak rama itu seperti wanita tua lainnya di desa tetangga, memiliki pandangan licik di matanya. Patung itu sangat jelas dan hidup. Kinmu benar-benar merasa bahwa dia tampak seperti nenek si dan memberikan patung itu beberapa penampilan lagi. Namun, dia melompat kaget ketika dia menggunakan mata surga untuk melihatnya. Wanita tua yang tampak rama itu sebenarnya dipenuhi dengan suasana berapi-api. Cahaya surgawinya membentuk serigala yang sangat besar dan mengjulang tinggi, melolong ke surga seolah-olah itu akan menelannya. Di samping aula utama, masih ada aula istana depan, dua aula sisi dan taman kosong yang mengambil area yang sangat luas. Ada juga sebuah kolam di taman yang telah mengering dan di dalamnya ada beberapa set kerangka. Kinmu pergi lebih dekat untuk melihat dan menyimpulkan bahwa itu mungkin tulang ikan. Namun, ikan itu besar, panjangnya sekitar 20 meter. Yang aneh adalah bahwa tulang ikan ini sebenarnya memiliki karakteristik naga. Apotek memanggilnya kembali dan mengeluarkan salep untuk dimasukkan ke dalam lukanya sementara mute dan blind sedang menggoreng telur di samping. Naga betina telah meletakkan telur seukuran kelapa dan berdecak ribut. Di kuil nenek, semua penduduk desa lainnya menyalakan api untuk membuat makan malam mereka. Setelah matahari terbenam dan menyelesaikan makan malam mereka, mereka akan siap untuk tidur. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berlari dari luar kuil dengan ekspresi cemas dan berteriak, Bidan. Apakah ada Bidan di sini? Istri saya akan segera melahirkan. Semua orang di kuil memandang ke arahnya, namun tidak ada yang bersuara. Nenek si berdiri dan menjawab sambil gemetaran, yang tua di sini cukup terampil dan telah melahirkan bayi setiap sekarang dan kemudian. Bisakah istrimu masih menahannya? Langit hampir gelap. Jika dia bisa bertahan sampai Fajar menyingsing besok, saya bisa pergi. Pria muda itu berlutut dan bersujud berulang kali, dia tidak bisa menunggu lagi. Saya mohon Anda menyelamatkan istri dan anak saya. Istri saya sedang dalam proses persalinan yang sulit dan Bidan di desa tidak dapat melahirkan anak saya. Nenek si menatap matahari terbenam dan memberikan ekspresi bermasalah. Tolong bantu saya. Saya mohon. Pemuda itu mengetuk kepalanya hingga mulai berdarah dan meraung, istri saya punya beberapa anak beberapa tahun ini dan mereka masih dilahirkan. Jika anak ini juga mati, garis keturunan saya akan dipotong pendek. Nenek si heran, mereka semua masih mati. Pemuda itu berulang kali mengangguk. Nenek si bertanya dengan curiga, karena persalinannya sulit, anak itu pasti tidak lahir mati. Ada yang aneh terjadi, apakah desamu jauh dari sini? Tidak jauh. Hanya tujuh mil dari kuil nenek. Nenek si melirik matahari terbenam dan menghembuskan nafas lega. Tujuh mil. Kamu dari Zhang Manor yang tidak jauh. Kita akan bisa sampai sebelum malam. Buta, Mu'er, ikuti aku ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kinmu terkejut. Nenek si biasanya orang yang rewel dan tidak diharapkan bahwa dia sebenarnya orang yang baik hati. Pria muda itu segera bangkit dan berlari ke arah Zhang Manor. Dia harus menjadi seorang praktisi seni bela diri dan memiliki kecepatan yang layak. Dia takut kembali terlambat ketika dia berbalik. Nenek si, buta, dan bahkan bocah sebelas hingga dua belas tahun itu berhasil mengikutinya. Kamu terlalu lambat, blind, si tua frog, berkata. Mu'er, bawa dia dan kencangkan kecepatanmu kalau-kalau matahari terbenam. Kinmu segera bergegas maju dan membawa pria itu tanpa sepatah kata pun, memperingatkannya, waspadalah terhadap pisau di punggungku. Jangan memotong dirimu sendiri. Pria itu segera berkata, turunkan aku, kamu tidak akan berlari cukup cepat membawa saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ratapan angin berdering di telinganya saat Kinmu melompat keluar dari hutan dan berlari di atas pohon. Lelaki itu terkejut ketika ratapan angin semakin keras. Pemuda yang membawanya juga berlari lebih cepat dan lebih cepat ketika dia berpikir, bagaimana saudara ini berkultifasi. Dia jauh lebih kuat dari saya. Di tengah sprintnya, Kinmu memiliki perasaan menginjak angin dan dia berpikir, kakek kripal mengatakan dia telah memperbaiki tubuhnya di spirit embryo rilem sambil berjalan di puncak hembusan. Jika aku bisa menemukan puncak hembusan, bisakah saya juga berjalan di atas angin? Namun, apa sebenarnya puncak dari hembusan itu? Ketika ia berlari, tidak ada waktu baginya untuk merenungkannya. Pria di punggungnya masih khawatir bahwa nenek si dan buta tidak bisa mengikuti dan tiba-tiba dia melihat kedua tetua duduk bersila di belakang Kinmu. Mereka berdua benar-benar tersapu oleh angin puyuh yang dibangkitkan dari sprinting Kinmu dan tidak kalah lambat dari Kinmu. Teknik tubuh macam apa ini? Dia terpana, matahari akhirnya terbenam ketika kegelapan menyapu dari barat, menyelubungi dan menelan segala yang ada di jalannya. Dengan kecepatan Kinmu, dia bisa melihat Zhang Manor di kejauhan dan segera berlari ke sana, berharap untuk mencapai sana sebelum kegelapan menangkapnya. Suara mendesing. Meskipun dia berhasil menghentikan dirinya sendiri, angin kencang di belakangnya terus bertiup ke depan. Nenek Sidantunanetra yang sedang duduk di atas angin melayang beberapa meter ke depan sebelum merentangkan kaki mereka untuk mendapatkan pijakan di tanah. Kinmu bingung sejenak sebelum menjadi gembira, titik angin, jadi ini adalah titik puncak angin.